Selamat malam teman-teman semua, para sahabat, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di obrolan warga. Ini sudah volume yang ke-9. Semoga semua teman-teman dimanapun tempatnya dalam keadaan sehat selalu. Obrolan warga kali ini bertewakan solidaritas lintas religi di tengah pandemi. Ini adalah kerjasama antara kekini, Leptanya, dan The Conversation. Oke, obrolan warga ini merupakan rangkaian diskusi untuk menggali lebih jauh hal-hal terkait ketangguhan komunitas warga. Sebenarnya krisis yang muncul di masa pandemi COVID-19 maupun pasca krisisnya. Nah, ada beberapa proses yang kami lakukan. Jadi selama obrolan ini kita mulai dengan dari mulai proses perkenalan mengenai apa itu pandemi, lalu mengenai apa itu warga. Kita bicara juga soal negara, pasar, dan komunitas. Lalu kita bicara juga mengenai perkenalan tentang pandeminya sendiri. Dan setelah itu kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan ketangguhan warga. Dari mulai universal basic income, internet as common good, as public good. Lalu kemudian pangan, kemandirian pangan sebagai common good. Lalu kemudian kita juga berbicara mengenai inklusi di dalam komunitas. Dan kali ini kita mau bicara mengenai solidaritas lintas religi. Nah, nanti pada akhir obrolan ini kita akan mengadakan yang namanya proses ideasi dan pameran gagasan. Apa dan bagaimananya nanti ditunggu saja, karena kami sedang persiapkan. Jadi silahkan nanti ikuti media sosial kami di at komunitas kekini dan at lab tanya untuk mengikuti prosesnya. Nah, saya mau memperkenalkan para penggagas obrolan warga. Itu adalah dua organisasi, lab tanya. Studio desain sosial dan ekologis yang mengembangkan ragam metode riset serta eksperimen bersama komunitas warga urban. Nanti di akhir kita akan melihat apa saja program lab tanya. Nah, yang kedua adalah kekini. Kekini ruang bersama. Ini adalah sebuah ruang untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan. Di mana kekini menyediakan ruang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga yang ingin menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Selama acara ini kita bermitra media dengan The Conversation. The Conversation ini adalah sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang diseluruhkan langsung kepada masyarakat. Nanti bisa dilihat di theconversation.com. Tata cara diskusi online, karena diskusi ini adalah berbentuk fishbowl. Jadi sejak awal sampai sebelum sesi tanya-jawab, semua mic akan disetel mute. Silahkan tampilkan video, tapi ini akan ditayangkan live di Facebook. Jadi kalau teman-teman ada yang keberatan untuk videonya ditayangkan, silahkan matikan sendiri. Apabila nanti ada tampilan video yang melakukan kegiatan di luar mengikuti diskusi, maka operator akan mematikan video. Nah, diskusi fishbowl ini artinya memang diskusinya akan berfokus pada pembicara kita yang ada tujuh orang pada malam hari ini. Semoga masih ada kesempatan nanti di akhir acara sekitar 10-15 menit untuk tanya-jawab. Bila tidak, nanti akan ada beberapa cara untuk menghubungi pembicara atau menghubungi kami untuk kalau ada pertanyaan lanjutan. Akan ada fitur chat untuk teman-teman yang baru datang di Zoom. Itu di bawah, itu ada fitur chat. Jadi silahkan pakai itu untuk memperkenalkan diri. Jadi bisa bilang, saya Valencia Uta Barat atau Ellen, saya dari Jakarta. Lalu nanti silahkan juga mengajukan pertanyaan. Kalau diskusi sudah berjalan, nanti bisa dijawab kalau pembicaranya sedang tidak berbicara dan ingin menjawab. Dan bisa merespon, bisa merespon langsung. Oke. Untuk teman-teman yang tidak bisa melihat langsung atau belum berhasil mendaftar, bisa diinformasikan ke teman-teman yang lain untuk melihat. Ini di Facebook kekini, kekini ruang bersama. Dan lab tanya. Jadi bisa diinformasikan ke teman-teman lainnya, bisa langsung pantau saja di sana. Diskusi hari ini, diskusi yang paling bikin saya deg-degan sebenarnya. Karena selain pembicaranya paling banyak, juga membicarakan satu isu yang dalam konteks yang berbeda bisa menjadi sangat sensitif, tapi dalam konteks yang ini bisa jadi sangat menginspirasi. Dan ini kita sudah kedatangan tujuh pembicara yang masing-masing berkiprah melalui institusinya atau melalui kesehariannya dalam merespon pandemi ini. Jadi yang menarik adalah buat kami penyelenggara untuk diskusi malam ini, kita selalu berbicara bahwa pandemi ini adalah satu hal yang ditimbulkan oleh pandemi ini adalah krisis multidimensi. Dia meluluhlantakan banyak sekali tatanan yang kita bahkan tidak duga bisa luluhlantak gitu ya, ternyata hancur gitu. Sesiap apapun gitu ya, ternyata semua tidak ada yang tidak terdampak. Nah memang selalu ada kata-kata, we are all on the same ship. Tapi sebenarnya we are not on the same ship. We are on the same storm, but we are not on the same boat gitu. Ada yang mungkin di perahu kecil, ada yang dirakit, ada yang di perahu besar gitu ya. Nah tapi masing-masing bertahan dengan caranya sendiri. Nah ketika kita mencoba bertahan gitu, seringkali memang kita hanya fokus paling pertama, instink survival kita adalah mempertahankan diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat gitu. Nah di luar itu, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ini akan kita dengarkan ceritanya malam ini. Untuk yang pertama, cerita pertama kita akan dengar dari Mbak Kalis Merdiasi, kolumnis dan penulis buku seputar keislaman sehari-hari dan isu perempuan, yang juga menjadi digital campaigner di jaringan Nasional Gusturian. Mbak Kalis sudah ada ya? Silahkan Mbak Kalis, kami persilakan waktunya. Makasih Mbak Aylan, selamat malam para panelis, dan selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di channelnya Ketinginan Lab Tanya. Saya Kalis Merdiasi dari Jaringan Nasional Gusturian. Saya mewakili pemeluk agama atau komunitas agama yang paling mayoritas di Indonesia, yang banyak haknya, tapi juga sekaligus seharusnya tanggung jawabnya lebih banyak. Harusnya, idealnya begitu. Dan kita akan cek hari ini bagaimana warga bangsa Muslim dalam menghadapi situasi krisis di Indonesia ini. Jadi, saya pikir sama seperti yang agama-agama dan pemeluk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lain, kami melakukan banyak sekali penyesuaian, terutama untuk ritus atau ibadah yang sifatnya ritual. Jadi, kalau dalam Islam itu ada sholat, zakat, puasa, dan haji, tentu saja semua di masa krisis ini mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dari awal sudah tahu banget ya bahwa yang pertama merespons pada saat itu adalah ketika Arab Saudi menutup negaranya, kemudian orang-orang yang sudah daftar umroh, sudah daftar haji itu langsung sedih gitu perasaannya. Selain misalnya ada resiko secara ekonomi, biasanya haji itu sifatnya yang udah nabung lama, dan lain sebagainya gitu, ternyata harus tertunda dan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dan kemudian bagaimana apa namanya sholat yang harus jamaah di masjid gitu ya, dan kemudian terutama trawih karena udah masuk bulan kuasa kemarin, terus sholat idul fitri, dan laki-laki sholat jumat, sampai terjadi banyak perdebatan secara fikih gitu ya. Fikih itu kalau di dalam Islam adalah semacam basis atau produk hukum klasik legal text gitu, kalau dalam Islam itu kemudian mengalami banyak perdebatan gitu ya, dari soal apa namanya menjalankan sholat di masa krisis ini, kemudian juga bahkan sampai debatnya menurut saya yang paling menarik itu ketika pemakaman jenazah ya dengan SOP COVID itu, bagaimana misalnya apa ya, yang ada wacana misalnya sampai dibakar dan lain sebagainya, itu menarik sekali yang menguji benar-benar bagaimana produk hukum sebuah agama ini kemudian menjadi wacana di masa krisis. Tetapi yang mau saya bahas sebetulnya adalah apakah di masa krisis ini kita bisa berbicara melampaui itu gitu. Jadi, saya sebetulnya merindukan penampilan tokoh agama gitu ya, atau ceramah-ceramah agama yang kalau kita tahu misalnya krisis ini itu disebabkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19 dan ada beberapa penelitiannya misalnya yang itu terjadi karena apa namanya, perubahan ruang hidup gitu ya. Sebetulnya ada kaitannya sama bencana ekologis gitu. Kalau kita baca-baca literatur, katanya ini sebuah virus yang harusnya itu ruang tumbuhnya itu dia punya ekosistemnya sendiri, tetapi karena ruang hidup dia itu kemudian berubah gitu ya, dia kemudian masuk ke untuk mencari ruang hidup lain yang ini ada di dalam, berada di sekitar manusia. Padahal harusnya ini makhluk kecil itu ruang hidupnya bukan di antara kita gitu ya. Nah, itu kan penyebabnya gitu. Ternyata ada ruang ekologis yang berubah dan tantangan yang berubah di sekitar kita. Itu penyebabnya. Tetapi kemudian, buat saya, saya rindu gitu. Rindu ceramah-ceramah agama yang ketika kebanyakan itu kan yang merespons itu kan kebanyakan ini adalah ujian gitu ya. Kemudian ini adalah musibah gitu. Kemudian membicarakan terminologi bedanya ujian sama musibah seperti itu yang solusinya adalah ya sabar gitu ya. Sebetulnya itu kalau, sebetulnya saya merindukan agama yang beyond death, lebih dari itu gitu. Jadi ketika kita tahu masalahnya ini adalah bencana ekologis ini nyata di sekitar kita gitu. Kemudian ada tantangan perubahan iklim juga dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya masih sangat amat jarang mendengar ceramah tokoh-tokoh agama itu yang sampai ke situ. Jadi saya berharap ke depannya ada ceramah-ceramah agama kita itu yang sampai ke situ gitu. Merespons bagaimana bencana ekologis ini kita hadapi. Karena ini akan menjadi masalah yang sangat panjang di masa depan dan bagaimanapun masalah itu nyata gitu. Dan jangka panjang. Kita mau selesaikan sekarang atau selesaikan 10 tahun lagi bencana ini tuh nyata dan tetap akan kita hadapi. Seperti itu. Kemudian di sisi lain banyak kegiatan-kegiatan positif dari masyarakat muslim dalam merespons hal ini tentu saja ya. Ada banyak gerakan-gerakan solidaritas dan gerakan-gerakan donasi. Seperti juga komunitas warga yang lain misalnya yang bergerak di berbagai bidang. Kali ini karena kita adalah mewakili agama katakanlah begitu. Saya akan membicarakan bagaimana misalnya agama ini kalau di Indonesia diwakili oleh ormas agama misalnya gitu. Jadi ya NU punya sadgas COVID-nya sendiri. Muhammadiyah punya sadgas COVID-nya sendiri yang mewakili dua wajah ormas Islam paling besar di Indonesia gitu. Tapi kemudian yang ingin saya bahas sebetulnya karena ini adalah diskusi yang bagi saya cukup seru karena kita bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya. Lintas kepercayaan dan lintas iman. Saya kemudian berefleksi kembali gitu ya. Apakah gerakan solidaritas-solidaritas yang ada yang sudah kita lalui 4 bulan ini itu sifatnya sektarian atau melampaui itu gitu. Kalau di dalam Islam gitu. Jadi apakah sifatnya itu masih di dalam bubble atau kelompoknya masing-masing sesuai aliran kepercayaan atau sudah melampaui itu. Dan bagi saya jawaban dari refleksi itu adalah kok seperti tidak ada yang berubah ternyata gitu. Jadi walaupun misalnya kalau NU atau Muhammadiyah gitu ya pasti mereka menyebarkan bantuan itu bisa saja misalnya di jalan atau sesuai data yang dari pemerintah. Berarti itu dengan data program keluarga harapan gitu. Dengan misalnya memberikan bantuan kepada pekerja yang terdampak dan lain-lain. Seperti misalnya teman-teman komunitas perempuan itu yang menjadi fokusnya adalah misalnya pekerja perempuan atau pekerja informa yang terdampak. Katakanlah gitu. Jadi keuntungannya komunitas warga itu sebetulnya karena kita itu punya data yang jelas ketika akan membantu binaan masing-masing seperti itu ya. Tapi kalau yang saya refleksikan kembali adalah bahwa misalnya gini. Kemarin ketika kita tahu bahwa ada banyak dalam agama ini tuh kajian-kajian yang bersifat sektarian gitu ya. Katakanlah yang melarang misalnya tidak boleh memberikan bantuan kepada kelompok lain dan lain sebagainya gitu. Apakah di dalam masa krisis gitu ya itu bisa berubah gitu ya. Ternyata buat saya mungkin belum banyak berubah gitu. Itu yang pertama. Jadi soal solidaritas atau bantuan atau katakanlah donasi apapun. Kemudian yang kedua, saya juga mengamati tembaga pengumpul dana umat gitu ya. Yang biasanya gitu dalam sehari-hari selain krisis mereka itu sepanduknya itu banyak sekali di jalan-jalan gitu ya. Setiap tikungan ada, setiap kilometer ada, kemudian belum lagi iklan yang ada di televisi, juga yang ada di media-media berita gitu. Beternya banyak sekali yang biasanya memanfaatkan, mengetuk hati para dermawan itu dengan isu-isu konflik di luar negeri gitu ya. Katakanlah di timur tengah, kemudian perang dan lain-lain seperti itu. Saya juga bagaimana kemudian respons mereka di masa krisis gitu. Jadi ini menarik gitu ya, karena ketika memanfaatkan, apa namanya, sorry saya gak didiksinya gitu ya, ketika berkempen atau menjalin solidaritas dengan isu konflik antar negara gitu katakanlah, atau perang saudara yang ada di negeri lain itu, itu banyak penelitian yang mengatakan jumlah uang yang didapat itu sangat fantastis gitu. Bahkan misalnya ketika ada pengumum beberapa kegiatan ketika memanfaatkan narasi-narasi yang katakanlah kelompok terzalimi, kemudian dan lain-lain gitu ya, terusir dan sebagainya itu solidaritas atau dana yang didapatkan itu sangat fantastis. Tapi bagaimana dikala krisis ini gitu ya, terkenyata kok panduknya sepertinya gak sebanyak yang isu lainnya seperti itu. Padahal hari ini krisisnya juga sama aja gitu. Bahkan bisa jadi di sekitar kita ini krisis yang sangat nyata gitu ya, jutaan penanggung nafkah utama dalam keluarga kena PHK, kemudian perempuan-perempuan korban KDRT gitu ya, yang kami bahkan dari pundi perempuan gitu, itu kesulitan misalnya untuk melakukan pendampingan perempuan korban KDRT karena terbatasnya sumber daya, kemudian ada juga misalnya anak-anak yang tidak bisa memperoleh akses pendidikan yang serba online gitu. Bagaimana anak-anak di kampung ini hari ini itu tidak bisa memahami apa yang visi atau misi yang dipidatokan oleh Menteri Nadiem Makarim misalnya. Karena mau diwacanakan seperti apapun, itu mereka gak ada resource gitu untuk memenuhi itu gitu. Dan ini akan terus berlangsung sampai akhir tahun nanti seperti itu. Jadi ini kan pendidikan juga kebutuhan dasar yang utama untuk anak-anak kita gitu. Jadi ini benar-benar krisis yang nyata gitu. Jadi bagaimana kemudian lembaga pengumpul dana umat itu merespons itu yang saya pikir belum banyak berubah juga gitu. Mbak Ellen mungkin kalau waktunya sudah selesai gak apa-apa nanti dilanjut yang lain. Oke, nanti kita masuk ke ronde kedua ya biar bisa ada waktu untuk yang lain. Oke, yang kedua saya mau ke Pak Rusdi Rukmarata, pendiri eksotika karma di Bangga. Ini saya sebenarnya lebih mengenal beliau di kesenian. Tapi kemudian diberitahu teman yang juga dikenal di kesenian menjadi pandita muda juga, Iwan Pak Rusdi. Bahwa Pak Rusdi juga pandita utama dan wakil ketua umum MNSBDI. Nanti mungkin bisa diceritakan apa itu MNSBDI. Dan silahkan kiprah yang sudah dilakukan teman-teman mengenai isu ini bagaimana. Selamat malam, salam hormat juga kepada semua panelis, panitia, dan juga semua peserta di Zoom maupun di Facebook. Nama saya Rusdi Rukmarata, pandita utama. Dalam kapasitas ini pandita utama yang dipakai ya, bukan seniman. Bukan, bukan seniman. Pandita utama dari Majelis Nichiren Shosyu Buddha Dharma Indonesia. Salah satu sekte Mahayana Buddha di Indonesia. Kalau soal krisis yang mungkin saya agak sedikit kasih latar belakang dulu apa yang kita lakukan. Pertama kita merefleksikan dulu bahwa memang sekarang dunia itu dilanda krisis oleh COVID. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong soal krisis kemanusiaan itu sudah berlangsung jauh sebelum COVID ini. Dalam arti kita melihat mungkin secara ekonomi itu maju, mungkin secara prestasi, secara kemajuan teknologi maju. Tapi hubungan antar manusia yang kita lihat sudah makin menipis sebenarnya sebelum dunia dilanda COVID-19 ini. Artinya persaingan itu terjadi persaingan yang sangat tinggi. Misalnya yang paling gampang mungkin anak, sekolah. Anak itu siapa yang ranking, siapa yang enggak, siapa yang lebih sekolah di sekolah yang elit, siapa sekolah yang tidak elit, itu menjadi persaingan dari orang tuanya. Anak-anak sekarang sendiri juga ya gitu ya, soal Facebook, soal Instagram, siapa yang lebih banyak like, siapa yang kurang like-nya. Belum lagi kita lihat dalam ekonomi juga siapa yang lebih sukses, siapa yang tidak sukses. Dan akhirnya persaingan ini mewujudkan, apa ya, kayak hanya, jadi manusia hanya ingin kebanyakan memuaskan hawa nafsu akan popularitas diri sendiri maupun harta. Nah, yang kita kemudian pelajari, kita lihat adalah, jadi walaupun keadaan sebelum COVID ini sepertinya sangat maju ya, di Indonesia juga, manusia menjadi sendiri-sendiri karena dia sejadinya susah bekerja sama. Dia melihat orang lain itu sebagai saingan. Satu beli mobil mewah, satu beli mobil lebih mewah lagi. Bahkan di desa-desa, ada satu yang dia renovasi rumah, sebelahnya renovasi rumah. Jadi kadang-kadang ada yang rumah sampai tingkat tiga yang padahal mereka tanahnya luas gitu. Nah, ini menjadi kayak, apa namanya ya, jadi jor-joran lah gitu loh. Artinya di masyarakat itu, persaingan itu jadi begitu tinggi. Sehingga, walaupun kelihatannya kita hidup, tapi kita sebenarnya menjelang mati, meninggal-meninggal. Karena kan sebenarnya manusia hidup itu adalah untuk hidup bersama. Karena sebagai makhluk hidup, manusia itu satu-satunya mungkin makhluk hidup ya. Bedanya dengan binatang yang tidak punya alat yang bisa langsung membunuh. Tidak seperti wuler itu ada bisanya, bahkan binatang yang paling kecil seperti, apa namanya, kalau jengking itu juga ada bisa yang mematikan. Nah, manusia itu enggak. Manusia itu punya hati yang bisa mengerti orang lain, yang bisa sayang orang lain, yang bisa care. Walaupun di sisi lain, juga punya hawa nangsu untuk bisa berkuasa dan selalu menang sendiri. Jadi, kita melihat waktu itu ketika kasus ini datang, memang banyak yang bertanya, ini apa sih ini, apa sih yang harus kita lakukan justru. Nah, waktu itu kita sama-sama coba refleksi, sambil doa, dan lain-lain. Akhirnya, kita menemukan ya semacam apa ya, bukan kesadaran mungkin, semacam mungkin pemikiran bahwa memang kita menuju sepertinya peradaban ini menuju ke arah meninggal gitu. Karena kan manusia kalau ketika meninggal, dia sendiri. Ketika hidup, dia bisa bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa kembali meningkatkan artinya daya hidup. Karena untuk menghadapi virus COVID-19 ini, kita harus punya daya hidup yang besar. Nah, daya hidup yang besar ini kalau kita bisa memunculkan kebersamaan. Akhirnya itu yang kita dapatkan. Nah, mulai dari situ, ya itu seperti yang tadi juga Mbak Kalis ya, kita harus sebenarnya setiap hari, seminggu sekali, minimal, sebulan sekali itu berkumpul. Umat itu berkumpul di kuil, di wihara, dan lain-lain gitu. Untuk sembayang. Terus sekali-sekali kita juga harus diarah ke kuil pusat kita yang kalau di Nichiren Shushu itu di Jepang. Seperti mungkin kalau umat muslim itu ke Mekah. Kita harus melakukan itu gitu. Tapi, kembali sekarang, ini kalau kita mau beragama sendiri aja mungkin kita lakukan itu ya. Tapi kan kita, enggak. Ini kita harus bersama-sama. Bangsa Indonesia itu bukan hanya agama Buddha, ada agama macam-macam gitu loh. Jadi, untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus atur nih sembayangnya gitu loh. Kita nggak bisa mengadakan upacara, ya harus disesuaikan. Dan untungnya biksu-biksu kita juga mengerti akan hal ini dan mereka malah yang membuat peraturan, yaudah. Oke, kali ini kita upacara-upacara, sembayang, doa, membaca sutra, dan lain-lain itu lewat Facebook, lewat Instagram, dan kita bikin broadcasting. Jadi, ya seperti inilah gitu loh jadinya. Nah, itu yang pertama gitu loh. Jadi, memang kan di dalam ajaran itu ada kita harus balas budi kepada orang tua, balas budi kepada pemerintah, bangsa dan negara, dan balas budi kepada Buddha. Nah, ini ya memang untuk kita balas budi ke Buddha kita harus upacara dan lain-lain, tapi itu kan integrated dengan balas budi kepada bangsa dan negara. Kalau kita balas budi ke Buddha tapi malah merugikan bangsa dan negara, itu nggak valid. Jadi, akhirnya dengan dasar itu, oke, jadi sembayang kita coba atur sembayang di rumah. Walaupun ada yang jadinya lebih seneng ya, gitu. Ya, ini bahaya juga, kenyu normal. Jangan kesenangan loh. Nanti kalau udah normal, kita harus kembali. Ya, kalau perlu menembus macet, kalau di Jakarta, kalau di daerah-daerah menembus mungkin naik sepeda, naik apa, untuk kembali ke wihara. Kadang-kadang nih, jadi malas juga gitu ya. Tapi, yang saya merasa bersyukur adalah biksu-biksu kita tuh bisa mengerti kondisi dan memang justru mengeluarkan peraturan-peraturan. Ya, jangan ke kuil dulu. Jangan ke wihara dulu. Yang agak sulit adalah memang kalau upacara kematian yang ini juga kadang-kadang karena biksu kita nggak ada di seluruh Indonesia. Jadi, ini yang kadang-kadang sulit karena takut, orang-orang takut kadang-kadang kalau di sekarang. Jadi, ya bagaimana kita meyakinkan pandita, ya tetap pandita-pandita harus bisa melayani kalau ada upacara kematian. Nah, yang agak sulit tuh yang agak ngotot tuh yang banyak adalah upacara berkahwinan. Nah, ini yang agak-agak sulit gitu. Ayo, kita udah mau nikah nih, udah rencana nih, udah gini ya. Tapi, akhirnya kita bicarakan, akhirnya bisa kita sadarkan. Nah, jadi prinsip bahwa kebersamaan ini kita coba untuk masukkan dalam pembinaan-pembinaan. Kalau kita mau mengatasi masalah COVID ini, kita harus ada kebersamaan, baik di keluarga maupun masyarakat. Jadi, kita anjurkan, selain kita juga ada sebuah lembaga, kalau di Buddha Dharma Indonesia ini, memang kita nggak membentuk sadgas COVID sendiri. Tapi, memang kita ada lembaga yang namanya gerakan perdulis sekitar kita. Yang biasa untuk udah, biasa bergerak di bidang sosial ya. Nah, kayak sebelum ini kan terjadi bencana banjir kayak di Jakarta itu, ya penyaluran bantuan. Tapi, itu menarik yang Mbak Kalis gitu. Kadang-kadang kita menemui kendala. Kita masuk ke satu daerah, satu perkampungan, kita menawarkan bantuan tuh agak dicurigai Mbak, kadang-kadang gitu. Tapi, ya untungnya dengan diplomasi, dengan tata kerama, akhirnya bisa gitu loh. Jadi, bahkan kadang-kadang ada bantuan juga agak ragu-ragu mau diterima. Karena ini siapa yang bantuin gitu loh. Tapi, bisalah tembus gitu. Nah, di dalam masa pandemi ini justru itu lebih lancar. Karena kan nggak ketahuan. Artinya lebih, apa namanya, kita misalnya membagikan, apa namanya, sembako atau alat kesehatan, masker, terus wastafel tanpa sentuh itu gitu ke daerah-daerah, ke seluruh provinsi itu justru lebih lancar. Karena nggak ada kayak keraguan-raguan untuk para penerima gitu. Tapi, kalau menurut saya yang menarik juga adalah, saya, kita berusaha untuk mendorong umat, maksudnya gini, kita secara institusi agama atau secara, apa namanya, ormas agama memang melakukan berbagai kerjasama. Untuk kepentingan bukan hanya kita ya, misalnya waktu menjelang Idul Fitri, yaitu untuk THR bersama gitu. Tapi memang melalui yayasan-yayasan yang sudah ada. Jadi, kita juga mendorong umat-umat untuk juga ikut dalam yayasan, misalnya yayasan benih baik. Yang itu kan memang dia ketika itu untuk THR bersama. Kemudian ada yang namanya saweran online, uruk para seniman yang terdampak. Kemudian ada, apa saya lupa itu, berbagai institusi yang juga untuk, membantu seniman terdampak atau pekerja seni itu ya ikut juga di situ gitu loh. Ada juga yang untuk apa, korban PHK dan lain-lain. Dan juga kita anjurkan untuk para pengusaha ini yang juga agak sulit nih. Tapi, ya kita terus dengan memberikan pelajaran secara buddhis bahwa, oke pengusaha mungkin lo keuntungannya agak kurang, tapi diusahakan jangan PHK gitu. Diusahakan jangan PHK. Artinya ya mungkin pengurangan apa boleh buat ya, karena memang nggak ada pemasukan. Tapi, coba sampai batas terakhir, selama Anda tidak menjadi bangkrut atau tidak menjadi hilang semua ininya, cobalah anggap bahwa sekarang saatnya menganggap bahwa para buruh itu sebagai keluarga sendiri gitu. Bukan sebagai pegawai aja gitu loh. Dan ada beberapa juga yang pengusaha kecil mungkin dari dia biasanya bikin jahit dan lain-lain. Ya coba bikin masker, mungkin mereka banyak yang bertanya sih, boleh nggak sih kita jualan? Ya boleh, tapi untungnya tipis ya gitu loh. Kayak gitu-gitu. Nggak usah, kalau nggak ada untung ya mungkin susah, karena mereka juga pengusaha kecil gitu. Jadi, tapi intinya kembali adalah bahwa justru kebersamaan ini sangat penting kalau menurut saya. Dan di Indonesia dengan segala kekurangannya, ya memang kita semua tahu ya, masih banyak kekurangan apalagi mungkin masalah Sarah, masih ada di sana-sini, friksi dan lain-lain. Tapi, kita bisa melihat ke apa yang terjadi di Amerika gitu loh. Mestinya kita punya peluang yang sekarang jauh lebih besar, karena kita sudah lihat contoh yang salah ya. Artinya contoh yang buruk gitu loh. Tapi, yang kita bisa melihat ke sana, kita masih bisa berterima kasih, bersyukur bahwa kondisi kita tidak seperti itu gitu. Karena ada juga yang bertanya di antara umat, ini gimana ya, banyak yang udah paranoid, parno, dan lain-lain gitu. Ya, justru kita harus membangun kebersamaan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selama bangsa dan negara ini masih utuh, kita masih bisa punya masa depan untuk mengatasi COVID ini. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah atau kepanjangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusby. Kita masuk ke pembicara ketiga. Ini Pastor Anselmus Amo, Pater Amo, 12 tahun imamat dalam tarekat MSC. Dan saat ini bekerja sebagai Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke. Dan Ketua Komunikasi, Komisi Komunikasi Sosial dan Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Merauke. Silahkan, Pastor Pater Amo. Saya mau ingatkan aja, karena pembicara kita agak banyak, jadi kalau boleh kita masuk di frame yang 7 menit, karena memang banyak sekali yang pasti ingin diceritakan. Ini bukan satu ruang yang memang ideal untuk kita bisa bercerita banyak, tapi kalau boleh 7 menit, lalu kemudian kita juga bisa mengeluarkan bentuk solidaritas yang sudah dilakukan, yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Kalis, apakah ada yang dilakukan lintas institusi agamanya dengan semangat kebersamaan yang tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Ruzdi. Silahkan, Pater Amo. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk rekan-rekan panelis, dan juga para saudara-saudari yang ikut dari live Facebook. Senang sekali bisa jumpa di sini. Saya, Pastor Ansel Mus' Amo, MSC. MSC itu misionaris sakratisimikordis. Para misionaris hati kudus Yesus. Jadi itu bukan master of science, walaupun itu ada yang sama seperti itu. Tapi kami para misionaris hati kudus Yesus. Misionaris sakratisimikordis. Nah, kami di Indonesia bekerja di beberapa keuskupan. Ada di keuskupan Agung Jakarta juga ada, di kemakmuran tempat kami, induk pusat kami, lalu juga ada di keuskupan Manado, itu di Pineleng, itu tempat pembinaan kami. Ada juga di keuskupan Purwokerto, di Karanganyir Kebumen, itu tempat pembinaan rohani kami. Jadi ada di beberapa tempat, dan termasuk juga di keuskupan Agung Merauke, yang saat ini saya lagi bertugas di, tadi disebut di Komisi Keadilan dan Perdamaian, Justice and Peace, lalu kemudian di Komisi Komunikasi Sosial, dan juga Komisi Hubungan Antara Umat Beragama dan Kepercayaan. Nah, ini tiga pekerjaan berat yang diberikan Bapak Uskup untuk pasral di beberapa bidang ini, dan saya kira ini satu tugas yang saling terkait satu sama lain. Dan karena memang perhatian kami di keuskupan Agung Merauke, terlebih di bidang Justice and Peace, keadaan perdamaian, dan memang itu yang lebih banyak perhatian di situ, lebih kepada bagaimana menegakkan kembali, atau mengangkat itu harkat dan mertabat manusia, atau nilai-nilai kemanusiaan itu. Itu yang lebih diusahakan supaya diangkat oleh gereja, terutama karena banyak penduduk asli di keuskupan ini, lebih banyak beragama ketelik, dan itu juga menjadi panggilan kami untuk memberi perhatian serius dalam hal ini. Termasuk juga, tentunya dengan Papua sejarah keseluruhan, dengan isu-isu yang banyak kali berkembang saat ini, di tengah pandemi COVID, tapi ketika misalnya situasi terjadi di Amerika dengan kasus George Floyd, misalnya rasisme itu lalu kemudian di Papua, kemudian meledak lagi dengan isu ini, pas bertepatan juga dengan sidang tapol tujuh tahanan politik, yang tadi diputuskan sangat-sangat ringan oleh Hakim, dibandingkan dengan tuntutan jaksa, dari 5 tahun sampai 17 tahun, tapi tadi Hakim memutuskan, dari informasi yang saya dapat, bahwa itu 10 sampai 11 bulan. Dan memang itu terjadi juga, karena memang di fakta-fakta persidangan, dan situasi kami di sini ya seperti itu. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan apalagi kalau itu terjadi pada umat, masyarakat yang asli di Papua, kadang-kadang itu perlakuan tidak adil, itu seringkali terjadi di situ. Jadi di sini gereja katolik kami, gereja hadir bersama juga, dan gereja-gereja lain, dari gereja perestan, juga dari sedara-sedara muslim juga, bersama-sama, bergerak bersama juga, untuk mengedepankan penghormatan, atau penghargaan terhadap martabat manusia ini. Jadi krisis, seperti krisis COVID-19 ini juga sebetulnya, kembali untuk mengangkat harkat, dan martabat manusia ini, dengan solidaritas memberikan perhatian pada sedara-sedara yang ada di sekitar kita, yang paling terdampak. Apalagi kami di keuskupan ini, mereka yang paling terdampak itu ya, dengan yang hidup hari-hari bergantung pada, pada hari ini kerja, untuk makan hari ini, nah itu sulit, kalau misalnya mereka dilarang untuk keluar rumah, atau tidak kemana-mana, tidak bekerja, nanti siapa yang kasih makan mereka. Nah, ini juga menjadi panggilan, menjadi kesadaran, kemudian menjadi kesadaran bersama juga, untuk yang lain ikut ambil bagian juga, dalam upaya untuk bersolider, dalam memberikan bantuan juga, kepada sedara-sedara yang terdampak ini. kami di keuskupan juga membentuk apa yang disebut dengan posko penanggulan COVID-19, dan itu lebih kepada tanggap darurat, tapi sesudah itu, lebih pada upaya untuk edukasi, edukasi umat, edukasi masyarakat juga, terkait dengan bagaimana menghadapi situasi ini, untuk memulai kehidupan hidup yang baru begitu, dengan pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, dan juga dengan membangun sebetulnya, yang paling penting adalah harapan umat dan masyarakat, bahwa situasi yang sulit ini, suatu waktu juga akan berlalu, dan kita tetap teguh dalam situasi seperti ini, tidak saling mempersalahkan, dan juga tidak saling menuduh. Saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa atau krisis seperti ini juga, dalam arti seperti COVID-19 ini juga, mengantar umat untuk kembali memperkuat institusi keluarga, yang selama ini seperti terbiarkan begitu saja, dan saya rasa agak rapuh, karena itu situasi ini sebenarnya mengantar kita untuk untuk lebih memperkuat keluarga-keluarga kita, masing-masing, keluarga sebagai gereja, sebagai gereja rumah tangga, atau institusi paling kecil untuk membangun kekuatan gereja, itu ya mulai dari keluarga, atau dalam filsafat konfusius, konfusse, itu juga keluarga kuat, negara kuat, misalnya nanti dari Bajianti akan memberikan pendasaran di situ, tapi kami dari gereja ketolik juga meyakini ini, bahwa keluarga memang perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Dan hal penting juga bahwa dengan krisis-krisis seperti ini, baik krisis terkait dengan martawat manusia, keadilan dan perdamaian, situasi yang tidak ada, dan lain sebagainya, sebenarnya mengajak kita untuk kembali berdamai dengan alam, pertobatan ekologis yang perlu untuk kita kemudian kedepankan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk kemudian bisa menghasilkan makanan yang bisa kita dapat untuk kehidupan kita, tetapi juga melindungi alam agar tidak rusak. Dan itu menjadi kampanye atau boleh dibilang promosi kami supaya hutan itu tetap dijaga. Karena kami di sini mengalami kesulitan juga karena perusahaan-perusahaan banyak yang masuk juga, perusahaan sawit terutama, dan itu membawa kendala bagi masyarakat adat, dan itu menimbulkan juga satu krisis yang lain di sana. Satu perubahan budaya yang akan terjadi, tapi lebih dari itu satu upaya semacam, boleh dibilang dalam bahasa yang lebih kasar, itu perampasan. Karena memang ada upaya-upaya tidak adil yang terjadi di situ untuk mendapatkan lahan, dan seolah-olah itu menjadi penyelamat, tetapi sudah masyarakat memang kemudian cenderung untuk menyerahkan begitu saja tanpa ada satu, kalau kita ikuti dalam apa disebutnya free prior informant consent, persetujuan yang dilakukan secara bebas dan tanpa paksaan dan diinformasikan dengan seluas-luasnya sebelum mengambil keputusan. Saya kira itu beberapa hal yang dari refleksi saya dalam tugas-tugas di keuskupan, tapi juga di gereja, tapi juga menanggapi situasi saat ini dari kami di keuskupan Agung Meraukel, di gereja katolik, tentunya sangat mengedepankan ini, dan Bapak Uskup juga sudah menyerahkan supaya kita tetap mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, tapi juga Bapak Uskup dengan sangat lantang berbicara tentang penghargaan terhadap mertawat manusia, terutama perlindungan bagi orang asli Papua. Saya kira ini yang menjadi concern kami saat ini, dan juga untuk menghadapi krisis-krisis ini dan memperkuat masyarakat dengan satu upaya untuk penyelamatan umat manusia, dengan mengedepankan nilai-nilai manusia, dan juga pertobatan ekologis dalam arti manusia yang kembali untuk melihat lagi hidup berdampingan dengan sesama dan juga dengan alam, dan tanpa merusak alam, tapi memberikan perawatan terhadap bumi ini. Saya kira itu sedikit awal sebagai pemantik, nanti untuk diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ter. ini Pak Ter sudah jam 9.40 ya, jadi terima kasih sekali nih Pak Ter, masih bersedia bangun untuk mengikuti diskusi bersama kami. Jadi tadi dari Jogja, Jakarta, Merauke, kita ke Kerawang sekarang bertemu Ibu Giyanti Setiawan, yang pernah menjabat dua periode sebagai Ketua Umum Perempuan Kohungcu Indonesia, atau PERKIN. selain seorang pengusaha apotik, Ibu Giyanti juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dana Usaha Majelis Tinggi Agama Kohucu Indonesia, atau MATAKIN. Silahkan, Ibu Giyanti. Ya, ketik gue ini. Sudah, bisa langsung bicara. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sejahtera untuk kita semua. Tadi dikenalkan nama saya Giyanti Setiawan, kemudian saya tinggal di Kerawang. Memang pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, ketika apa yang terjadi dengan dampak COVID-19, yang terutama yang itu ada perubahan di persembayangan terutama. Yang biasanya kami lakukan di setiap kebaktian hari minggu biasa, terus sembayang tiap tanggal 1 dan 15 in like, itu juga bisa kami lakukan. Nah, ternyata dengan adanya dampak COVID-19, ini terjadi perubahan yang luar biasa. Di mana kami mulai menjalankan ibadah di rumah saja. Ini membawa suatu kebersamaan menurut saya, di mana anak, ayah, ibu, anak, keluarga melaksanakan peribadahan di keluarga masing-masing. Satu, pembelajaran yang cukup idea, menurut saya. Biasa kita menyelenggarakan kebaktian anak di waktu yang beda, orang tua beda. Nah, di sini dengan adanya dampak COVID-19, kita melaksanakan ibadah bersama-sama di rumah. Itu suatu hal yang menarik, menurut saya. Jadi, ketika mendengarkan urayan agama yang disampaikan oleh para rohaniwan, kita akan mengikapi bersama. Oh, ini masuk ya? Ini ya, yang dimaksud ini. Jadi, ada kebersamaan yang patut kita sharing bersama di antara keluarga. Jadi, menurut mama kok begini ya, urayannya. Nah, menurut anak saya begini, menurut ayah atau siapapun. Nah, kita ambil kesimpulannya. Ternyata, memang ada suatu dampak yang menimbulkan suatu hal yang membawa wabah, tapi kebersamaan di keluarga itu akan terjalin. Kita bisa ngobrol bareng, bisa nonton kebaktian online bersama. Itu yang terjadi di perubahan cara ibadah, tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan, kita pun ditekankan untuk lebih banyak melakukan cincok kalau di dalam agama kongcu. Yaitu, atau meditasi. Nah, dengan meditasi kita menyadari bahwa Tuhan menurunkan suatu wabah, itu pasti ada maksud. Apa sih yang akan, dengan wabah ini, apa sih yang bisa manusia laksanakan? Karena tidak membedakan siapapun terkena kursi itu. Dari rakyat, jelata, istilah sampai penjabat tinggi terkena. Jadi, di mata Tuhan, semua orang itu sama. Itu yang kita bisa ambil dari dampak secara keagamaannya. Nah, berkaitan dengan itu, apa sih, bagaimana sih kita melindungi diri kita terhadap penyakit COVID-19 ini? Apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil? Pertama, yaitu melindungi diri sendiri dulu. Apa yang, supaya kita tidak terkena COVID itu, apa sih yang kita mesti lakukan? Satu, vitamin, protokol kesehatan. Dari kita pribadi, menyebar ke keluarga. Keluarga menyebar ke karyawan. Karena karyawan saya banyak. Jadi, kita bekali mereka pertama awal, apa sih yang harus dilakukan? Pemberian vitamin. Kita bekali mereka vitamin dengan keluarganya masing-masing. Kita bekali, misalnya 30 tablet atau berapa, kita bagikan. Kelingkungan kita. Karena saya berpikir, kalau kitanya sehat, keluarga kita sehat, karyawan sehat, semua bisa menyebar. Dari satu titik yang kita berikan, lingkungan, semua sehat, kita akan bisa bergerak ke depan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, saya yakin, teman-teman kita ini sudah banyak yang ketika dampak ini, ah, pemulung susah. Siapa susah? Banyak tuh ketika kita lewat. Ada yang ngasih bungkusan, keturang becak kasih, kita bungkus apa. terus ke pemulung, dikasih. Tapi menurut saya, apakah itu mengenai sasaran? Karena dengan adanya kejadian itu, banyak warga-warga yang berdiri di pinggir jalan, di lampu merah, mengharapkan bantuan. Karena dengan mencotok orang, orang kok berdiri di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, dengan apa, mereka kok dapat bantuan. Kenapa saya tidak ikut? Kenapa ya, kata saya, harus demikian? Kenapa kita tidak bisa berbuat yang lebih baik? Kalau kita berbuat sendiri, kita tidak akan bisa. Kita harus merangkul teman-teman kita yang kebetulan kita di BP Majelis Agama Pengusuh Kerawang, kita berpikir harus melaksanakan yang lebih besar, yang bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan pribadi sendiri. Harus ada wadah yang lebih besar, yang bisa membuat semua bisa tersampaikan atau tersalurkan. Apa sih yang akan kita jalankan? Ayo teman-teman dari ini, teman-teman kami membentuk suatu komunitas itu masyarakat yang kok rawan. di mana ini kami bergabung seluruh warga kerawang untuk mengumpulkan dana. Apa sih yang kita bisa sumbangkan di pandemi ini? Siapa sih yang terkena dampak langsung? Dan apa sih yang kita harus perbuat untuk sedikit meringankan, tidak bisa banyak sebenarnya, sedikit meringankan. Walaupun kita tahu bantuan pemerintah Pemda ada, tetapi apakah kita harus diam saja dengan langkah-langkah seperti itu, kita harus membuat suatu kebijakan yang baik, yang bisa lebih banyak. Ya istilahnya, kalau kita sendiri, kita harus paling bisa mencapai 50 untuk dibagikan ke tetangga, kemana yang susah. Tapi, kalau kita mempunyai suatu lingkaran yang besar, kita akan bisa berbuat lebih banyak. dengan bergabungnya kami untuk meringankan sedikit beban para warga yang terhadap COVID-19 ini, kami membentuk tadi ya, Mastika, masyarakat yang wakrawang. Seluruh pengusaha wakrawang, warga wakrawang bergabung, mengumpulkan donasi dan kebetulan kami adalah panitia. Di mana kalau panitia sih, sebenarnya kita bekerja, hanya menyalurkan donasi mereka, kita menyalurkan bagaimana caranya donasi ini bisa terkumpul dengan banyak, sehingga bisa menyebar ke lapisan-lapisan terbawah, tidak hanya yang kelihatan kasat mata. Nah, di sini dengan terkumpulnya dari masyarakat rawang ini, yang menurut kami, penitia, aget juga ya, ternyata luar biasa sekali kepedulian mereka. Karena kita juga yakin kalau bangsa Indonesia itu adalah satu mempunyai sifat yang toleransinya paling tinggi, peduli lingkungan yang paling tinggi. Nah, dengan terbentuknya panitia ini, kami bisa bergerak yang luar biasa. Kami bisa menyumbang ke Pemda, ke Ores, ke Dapur Umum, NU, Muhammadiyah, dan satu lagi, kita bisa terjun langsung ke masyarakat dengan relawan-relawan yang langsung turun ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dimana pada saat itu PSBB sedang berlangsung, jalan ditutup. Nah, kita harus mencari jalan dengan luar biasa ya, dengan motor, dengan apa, ke pelosok. Nah, itu menurut saya itu masih sebatas itu yang kami bisa lakukan, dan luar biasa sekali bisa terkumpul dengan semangat kebersamaan, sehingga bisa sedikit meringankan beban teman-teman kita yang terkena dampak COVID-19. Karena pada saat PSBB, ada yang dari luar kota yang tidak bisa pulang, ke Jawa, ke mana, sedangkan usahanya ditutup. Nah, itu termasuk dalam salah satu jangkauan kita untuk menyumbangkan sedikit hasil yang kita sampaikan. Pada intinya, kami, Panitia, hanya menyalurkan donasi para donatur ini yang menjadi tanggung jawab harus benar-benar sampai kepada yang memutuskan. Semoga ke depan kita masih tetap, karena kita rasa pandemi COVID-19 ini belum bisa cepat berlalu. Kebersamaan, ketahanan, solidaritas kita harus tetap dipertahankan sampai bisa meringankan teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ellen. Terima kasih, Wugi Antti. Terima kasih. Oke, dari Kerawang kita balik lagi ke Jakarta. Kita akan mendengarkan dari Ibu Hilda Pelawi yang merupakan tenaga pelayan gereja di Kayu Putih dan sebelumnya sehingga tahun 2005 melayani di Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kepala Departemen Gereja dan Masyarakat. Ibu Hilda menyelesaikan sedia tahun 1975. Sudah lama sekali ya Ibu di Sekolah Tinggi Teologi ya Jakarta. Oke, silahkan Ibu Hilda. Ya, saya sudah unmute. sebentar, Ibu. Masih. Ya, silahkan. Ya, saya Ibu Hilda Pelawi dari Gereja Kristen Indonesia Jakarta Timur Jalan Kayu Putih. Biasanya nama gereja kami dinamai dengan nama jalan. Sebelumnya 20 tahun saya ada di Lembaga Alkitab Indonesia membawa pelayanan kepedalaman. Jadi, ketika berbicara tentang pengaruh COVID di era yang sama sekali barangkali secara mengejutkan apa yang dialami adalah pertama hidup tiba-tiba mantap. Jadi, ada virus yang tiba-tiba membuat kita berjumpa dengan kerapuhan kita sebagai manusia dan tiba-tiba ada sebasan kekuatan yang dikenakan kepada manusia dan itu berdampak dengan cara manusia menghayati relasinya dengan Tuhan dan dengan dirinya. Dan ketika tekanan itu begitu real dan memang sedang dialami maka ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan religius daripada umat yang pertama adalah yang terjadi pemindahan sentra sentra dimana biasanya kalau dikatakan ibadah adalah sebuah perjumpaan dalam satu ruang pada waktu tertentu di kami tidak hanya minggu kegiatan ada juga di tengah minggu tapi ada satu ruang yang disebut gedung yaitu gedung gereja tempat dimana orang merasakan perjumpaan itu sehingga itu menjadi sebuah apa ya kalau secara religiusnya dia merasa bahwa satu kerimuan spiritualnya terpenuhi dengan perjumpaan seperti itu tapi tiba-tiba sentra itu berubah dan berubah menjadi sentra rumah atau sentra individual sebetulnya ketika orang tidak lagi bisa ditentukan oleh jam walaupun ada jam ibadah orang melalui alat-alat modern ini bisa melihatnya anytime dia mau jadi secara spiritual ada sesuatu yang sedang berubah dengan sangat kuat dan ini membutuhkan adaptasi yang juga tidak begitu gampang yang kedua adalah rumah menjadi sentra yang memang menyenangkan bahwa kalau dulu orang selalu susah berkumpul dalam rumah ada era gadget di mana komunikasi menjadi dingin dan sebagainya sekarang mau tidak mau dia ada dalam satu gedung yang namanya rumah dan harus menjadi rumah tangga nah di tengah-tengah itu ada masalah cabin fever kita juga tahu bahwa ada KDRT yang meningkat sebab yang berkumpul adalah orang yang punya beban di kepalanya masing-masing dan ketika itu menjadi sentra segala sesuatu spiritual dan juga kontak jasmani maka apa yang disebut dengan masalah-masalah yang ada dalam rumah menjadi perhatian yang sangat kuat sebetulnya sebab orang tiba-tiba bisa menjadi korban yang diam atau didiamkan oleh kondisi dan ada hal-hal yang secara apa ya spiritual menjadi sesuatu yang hanya bisa menghasilkan hasil positif kalau ada respon daripada orang yang diberikan semacam bimbingan rohani dan sebagainya dan yang ketiga yang saya lihat adalah menarik sekali bahwa ternyata ketika kita ada dalam kehidupan yang serba mandak ketika kita berada dalam sebuah tekanan bersama dan orang mulai mempertanyakan relasinya antara misteri Allah dan kerapuhan manusia disana terjadi apa yang disebut dengan tetap menemukan hal-hal yang menurut saya luar biasa apa yang dikatakan kami punya dua proyek yang sedang dijalankan di samping proyek yang lain yang pertama adalah ketahanan nasional orang boleh menawarkan apa yang menjadi keahliannya makanan dan sebagainya dan tiba-tiba itu menjadi sarana yang menurut saya ketika itu saling berpapasan seperti itu kalau di situasi normal itu menjadi kompetisi sekarang tidak orang bisa menjadi saling menghibur menguatkan memberikan apa ya testimoni yang positif jadi solidaritas itu sebetulnya terjadi gitu pada sesuatu yang melewati sekat batas individual nah ketika itu terjadi di wilayah-wilayah juga orang mulai saling menyapa saling bertanya melalui media yang sama media gadget dan sebagainya tapi tiba-tiba suara dan huruf-huruf itu menjadi hidup sebab disana kita bicara tentang hey saya dan kamu tiba-tiba saling menemukan wajah disana dan menurut saya ini hal yang kalau disebut dengan sesuatu yang luar biasa karena di tengah tekanan terbenderitaan dan kecemasan yang sama saya setuju bahwa orang kadang-kadang melakukan sesuatu karena itu tetapi ada sesuatu yang tidak mati tidak mandak ada sesuatu yang tetap hidup disana yang kedua adalah pemahaman tentang dengan tanda putih sakral pedung gereja adalah tempat dimana orang tidak boleh makan minum ribut dan sebagainya lalu kami punya dua lantai yang di bawah itu menjadi semasa gudang sementara sekarang sudah dipindahkan untuk menampung apa yang menjadi mimpi bahwa petani-petani yang sangat menderita atau melayan dan sebagainya diperjumpakan dengan orang-orang yang juga membutuhkan konsumen dengan harga yang layak dan membuat mereka semangat untuk meneruskan usahanya sebab ketika orang meninggalkan lahan-lahannya atau orang tidak mau lagi berusaha dengan hasil yang makin minim akan terjadi sesuatu yang sebetulnya secara nasional berdampak kuat oleh karena itu perjumpaan di sana antara mereka yang menjadi sebetulnya tenaga pionir yang luar biasa yang mestinya juga ditolong kondisinya orang belajar saling mengingat dengan apa yang dibutuhkan dirinya kalau bagi saya ini sesuatu yang besar sekali memang nanti berangkali diwadahi dengan wadah-wadah yang namanya koperasi dan sebagainya tapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tiba-tiba tumbuh saya tidak tahu apakah karena semata-mata tekanan kecemasan tetapi ada satu perasaan bersama bahwa hidup itu memang dipihaki Allah dan kita berjuang di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang sedang dihadapi yang barangkali di tengah-tengah situasi yang masih banyak digerakan misalnya memberikan modal pada mereka yang ekonomi lemah memberikan warung-warung yang sudah kelihatannya merana lalu kita berikan semangat mereka melayani bagi para ojol dan siapa saja yang butuh peduruh harian dengan jatah setiap hari sekian yang kami bisa modali dengan berganti-ganti setiap bulan kita ganti warungnya jadi dapur umum dan sebagainya itu membuat sebenarnya eksklusifisme menjadi terbuka ya walaupun saya tidak bisa bilang itu skala besar biasanya kita mulai saja dengan sesuatu yang paling jujur dari hati murah kita dan itu pasti di sana gerakan cinta Tuhan itu akan memperjumpakan kita dengan pilihan Tuhan terhadap kehidupan dan itu yang sedang dikerjakan sementara untuk kita sendiri struktur gereja bagaimana program-program dirombak kembali itu menjadi bagian yang menjadi pergumulan bersama kita harus belajar dari fakta kita ini adalah bangsa Indonesia secara nasionalis kita ini juga menjadi bagian dari sesama manusia yang melihat bersama apa yang menjadi ketakutan bersama apa yang menjadi kerinduan bersama apa yang mesti pada akhirnya dimenangkan bersama kalau selama ini gerakan itu terus terjadi kami terus memenahi diri jadi kalaupun nanti new normal berlaku kita bukan kembali membuka sebuah komunitas yang berkumpul di satu gedung tetapi ada redefining saya kira ada sesuatu yang harus didefinisikan ulang ada sesuatu yang harus dipikirkan ulang ketika orang bicara tentang pengharapan yang ujungnya kita sama-sama tidak tahu kita mesti secara jujur bicara tentang apa yang secara honest kita sebagai orang yang menyadari bahwa ada satu misteri yang begitu besar dalam hidup ini kita secara jujur ingin bersama-sama berjalan tentu saja dengan iman yang kita yakini masing-masing kita ingin memberi apa yang dikatakan sebuah pergerakan terhadap sebuah kemungkinan yang yang tidak di tangan kita barangkali tetapi yang kita akan terus berjalan dan melihat setiap step yang dilakukan bahwa ya barangkali saya jadi ngomong nanti tentang dreamnya sekatan batas itu tidak lagi menjadi apa ya pemisah-pemisah dan kita bergerak dengan setiap inspirasi yang Tuhan berikan apa yang diyakini secara iman kita dan disana sebetulnya yang terjadi adalah persaudaraan karena cinta selalu membuka kepada satu persaudaraan yang begitu luas pada akhirnya itu yang bisa saya sharekan pada kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih Bu Hilda jadi terdiam ya ini sudah lima dan semuanya membuat kalau buat saya sendiri membuat saya semakin banyak berpikir tapi kita dengarkan dulu masih ada dua lagi ini yang berikutnya adalah Kang Andri Hernandi kerap menulis tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tahun 2004 ia menjadi Ketua Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Aliran Kebatinan Perjalanan lalu 10 tahun kemudian masuk ke dalam jajaran Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Kang Andri Hernandi juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Agraria ITB di Bandung sekarang lokasinya silahkan Kang Andri baik terima kasih selamat malam Pak Bapak dan Ibu-ibu sekalian selamat malam Kang jadi barangkali mungkin banyak yang belum tahu tentang penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu saya ingin menyampaikan salam daripada masyarakat kepercayaan biasanya menggunakan salam rahayu jadi nanti kalau seandainya ada yang ada yang berkatakan rahayu saya mohon jangan kaget bahwa itu adalah ciri atau tanda dari masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Baik Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian rekan-rekan menyikapi terhadap yang namanya COVID-19 ini memang bagi masyarakat kepercayaan itu cukup beragam saya memang masuk ke jajalan presidium dari Majelis Duhur Kepercayaan Terat Tuhan Maha Esa itu kalau secara nasional memang ada sekitar 40 cabang di wilayah-wilayah yang ada dan itu juga kepentingannya sebenarnya kalau saat ini adalah untuk melayani daripada pendidikan masyarakat atau peserta didik dari masyarakat pengayat itu sendiri gitu ya kita memang undang-undang itu baru baru keluar lah terkait dengan rekognisi atau pengakuan negara terhadap masyarakat kepercayaan itu sendiri jadi kalau dibandingkan dengan rekan-rekan teman-teman yang lain mungkin sudah mengawali ya dari awal kita secara nasional saja itu kurang lebih sekitar 190 organisasi kepercayaan atau paguyuban dan itu cukup beragam ada yang berorganisasi ada juga yang tidak dari data yang cukup banyak ini juga memang kalau lihat dari tata cara baik itu misalkan tata cara peribadatan juga beragam ya kalau seandainya misalkan tadi kalau agama sudah dikonsentrasikan di dalam misalkan ada yang di masjid kemudian ada yang di gereja dan ada kami sebenarnya banyak yang melakukan itu tidak di tempat-tempat seperti itu gitu jadi kalau hubungan antara misalkan kita peribadatan itu hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya kami banyak melakukan itu di tempat di mana ya kami bisa melaksanakannya asal misalkan tempatnya bersih suasana hening dan bisa apa hening hening awas dan waspadanya bisa dilakukan di tempat tempat di mana saja gitu jadi mungkin kalau dampak terhadap yang namanya tempat peribadatan rasanya kami tidak terlalu banyak berdampak walaupun ada dampak sedikitnya biasanya di kegiatan-kegiatan yang banyak meribatkan masyarakat atau warga penghayat salah satu contohnya itu adalah kegiatan-kegiatan ritual bersama seperti hanya kalau di masyarakat tradisi Jawa itu ada yang dinamakan dengan malam satu surah nah itu kan berkumpul bersama-sama dan itu juga menjadi pemikiran kembali bahwa mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu agak sulit untuk dilaksanakan tetapi biasanya kegiatan surah itu berkembang juga di masyarakat kepercayaan itu itu dilaksanakan itu adalah di rumah yang kalau di daerah Jawa Barat biasanya disebut dengan bubur surah atau bubur suro gitu ya jadi ada bubur yang warnanya putih dan warnanya merah yang melambangkan terhadap bendera nasional kita jadi nilai-nilai kebangsaan di dalam itu dan umumnya memang yang paling terdampak tadi bukan artinya kita melakukan peribadatan di tempat adalah sebenarnya relasi sosialnya karena kita banyaknya kalau saya lihat di berbagai wilayah masyarakat penghayat itu lebih banyak melakukan yang namanya anjang sona atau anjang sono gitu jadi menemui warga dimana disana kita berkumpul untuk melaksanakan semacam ya ritual atau bersama yang biasanya digelar dengan menggunakan sasajen atau sesajian walaupun sesajian dengan misalkan ada kebenyian dan lain-lain gitu ya sebagai suatu manifestasi atau perwujudan daripada hubungan atau mengejewantahkan bagaimana adanya kekuasaan Tuhan itu yang tumerap atau urbeg jagat di alam atau kekuasaan Tuhan itu terhadap diri kita yang sebenarnya itu adalah seperti bacaan kita sendiri makanya disebut sasajen itu adalah kalau bahasa Jawa kawi dalam bahasa kuna itu adalah sastra jendra hayeningrat pangruating diu jadi ada sastra sasajen itu ya sastra itu tulisan ajen itu adalah luhur atau tinggi jadi dengan membaca seperti itu itu yang biasanya kami lakukan di berbagai wilayah itu ya baik itu misalkan di adat marapu yang ada di NTT itu biasanya kental dengan yang sama saja nah korelasinya terhadap yang tadi memang kita dibatasi yang namanya hubungan relasi diantara sama gitu kami juga ada keinginan untuk ya karena biasanya ada satu sumber ajaran di Jawa Barat yang mengatakan toh kalau kita misalkan senang senang itu bukan hanya untuk sendiri tapi bagaimana senang itu bisa melingkupi untuk kehidupan bersama jadi ya kami mencoba sedemikian rupa kalau misalkan ada yang butuh dibantu ya kami bantu baik itu secara spirit maupun kalau misalkan dari ekonomi mungkin tahulah masyarakat kami kan ada yang masyarakat diadat segala macam gitu ya yang memungkinkan itu hanya membutuhkan untuk apa namanya itu kebutuhan kebutuhan pribadi jadi kalau ibarat misalkan kita bertingkatan cager atau sehat gitu cager cager itu kan ada dua hal ada baik secara lahir ya maupun secara batin ya tapi kalau cager itu bisa diberikan kepada orang tingkatannya akan naik menjadi bager atau menjadi baik gitu nah itu yang biasanya kami coba untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada yang lain juga tetapi terserang dengan dampak yang seperti ini juga memang merefleksikan kami untuk memahami bahwa ada beberapa hal kegiatan-kegiatan ritus itu yang memungkinkan itu tidak bisa dilakukan dan akhirnya kemarin kami telah mengeluarkan tentang pedoman daripada tempat-tempat sasada saresehan tempat berkumpul seperti misalkan gendung pasewakan tempat sinewoko nah itu diatur mau tidak mau tetapi itu adalah bukan tempat peribatan hanya tempat untuk berkumpul jadi itu ada kebijakan atau kita mengeluarkan sebacam aturan-aturan yang memperbolehkan mereka dengan protokol kesehatan yang sudah ada dan kita kalau misalkan dalam keyakinan ada yang namanya lahir itu kalau akunya itu adalah kaulaning Tuhan atau Gusti kalau lahir itu adalah kaulaning negara ya kita harus tubut dan taat kepada peraturan dan perundang-undang yang memang negara keluarkan saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan karena kami juga tidak banyak biasanya kami kalau kegiatan kemanusiaan berdampingan bersama mungkin dengan Mbak Kalis itu ada di NU kita dengar Lapexnam NU kemudian juga ada dengan ICRP kemudian dengan kawan-kawan juga dari Lintas Iman itu yang baru kami bisa lakukan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari rekan-rekan semua terima kasih terima kasih Kang Andri dari Bandung kita ke Denpasar ketemu dengan Bli Agung Alit dibesarkan dalam tradisi Hindu merupakan pendiri dan direktur mitra Bali dan pernah menjabat sebagai sekjen forum fair trade Indonesia karena menemukan banyak ketidakadilan kemudian bersama istri mendirikan taman baca kesiman dan mitra Bali fair trade silahkan Bli Agung oke selamat malam semuanya ya mbak moderator dan juga para pemirsa semuanya senang sekali saya mendengar tadi ulasan dari semua narasumber yang sangat apa namanya boleh saya bilang praktisi agama kalau saya agak lain sedikit saya terus terang saya tidak begitu apa saya tidak praktisi agama begitu oke saya awali dengan perkenalan nama saya Agung Alit dari Denpasar kemudian apa namanya saya dibesarkan di tradisi Hindu Bali ini harus saya tegaskan Hindu Bali yang sederhana dan tidak ruwet kemudian untuk kegiatan sehari-hari saya saya mempraktekkan fair trade itu perdagangan adil saya kira semua agama pasti juga akan apa sepakat untuk melakukan keadilan begitu saya praktisi fair trade mungkin saya akan singgung sedikit tentang fair trade ini biar ada pemahaman semuanya baik pemirsa di rumah juga jadi fair trade itu perdagangan adil untuk mengkritisi kehadiran free trade atau pasar bebas saya kira tidak perlu sebanyak saya jelaskan hampir semua tahu free trade ini apa sangat kencang dan banyak disikapi sekarang karena ini sangat terkait dengan regime pasar bebas itu sebagaimana kita tahu kita Indonesia negara kaya kaya super daya alam dari Sabang sampai Merauke sayangnya itu semua ada di tangan korporasi asing nah itu sehingga disitu letak arti penting daripada perdagangan adil itu nanti bisa kita bicarakan kemudian kalau kita bicara fair trade itu ada dua hal jadi fair trade sebagai gerakan dan fair trade sebagai bisnis model sebagai gerakan kita aktif melakukan campaign kampanye bagaimana praktek pedagangan adil ini harus disosialisasikan dan karena gerakan fair trade ini kan ada ada unsur juga untuk pemberdayaan konsumen untuk mengajak konsumen untuk mulai karena konsumen ini kan sangat vital sekali konsumen bisa kita ajak berjuang bersama untuk memilih produk fair trade karena produk fair trade itu biasanya pada umumnya pasti minim dengan ekspertasi terutama buruh itu fair trade sebagai gerakan kemudian fair trade itu juga sebagai bisnis model nah sebagai bisnis model itu kalau mengaku diri fair trade itu harus mempraktekkan 10 prinsip itu harus ada yang pertama itu apa harus ada unsur pengentasan kemiskinan dan pemiskinan dan ada transparan ada menghormati lingkungan ada gender equity ada juga tidak menggunakan child labor dan apa namanya berorientasi kesejahteraan membangun capacity building baik di kalangan organisasi itu maupun di kalangan produsen gitu itu 10 itu mesti ada dalam perilaku bisnis kalangan orang fair trade dan itu harus diaudit dan harus ditunjukkan nyata terukur terjamin setelah itu diaudit semuanya itu nanti kita akan mendapat sebuah sertifikat fair trade certificate itu yang mengaudit pun apa namanya ada external auditor itu kemudian jadi dari roh dari gerakan fair trade itu adalah empati dan solidariti kita harus harus ada empati kemudian empati ini diterjemahkan ke dalam action atau solidariti empatinya terhadap kaum produsen kaum produsen ini banyak ada petani ada nelayan ada perajin buruh semuanya itu mereka adalah komponen yang paling vital dalam kontak produksi produksi ataupun trade kemudian saya tidak banyak ya mbak ya untuk bicara nanti saya lebih suka didiskusinya nanti kemudian itu roh fair trade tadi empati dan solidariti kemudian kalau kaitkan dengan tema kita kali ini solidaritas lintas agama begitu jadi fair trade sangat apa namanya pas boleh dibilang karena sangat lintas agama dan solidaritasnya juga jelas untuk kaum produsen yang termarginalkan dan lingkungan sebagaimana kita tahu kalau kita lihat kontak realita free trade begitu kan pasar bebas dan semua sumber daya alam eksploitasi semuanya dan itu harus disikapi nah kemudian dalam kontak covid-19 ini kalau kalau pakai pengalaman kami di Bali gimana bilang secara ritual ya marak tapi secara action keimanan ini masih jauh ini perlu dilakukan satu apa namanya untuk di Bali saya bilang ya terutama kaitannya dengan apa namanya Bali dengan pariwisatanya ritualnya marak tapi kecil sekali ketika ritualnya marak tapi jarang yang mengkritisi bahwa ritual seringkali dipakai untuk membenarkan pariwisata untuk apa wacana pariwisata sebagai bukti bahwa Bali masih tradisi kuat begitu kenyatanya masih apa ritual yang besar itu biayanya juga besar kemudian apa namanya perlu ada satu contohnya harus di action keimanan itu maksud saya harus melihat komponen ketidakadilan dalam pariwisata kalau di Bali kan hampir sebagian besar masyarakat selalu melihat pariwisata itu hampir semuanya ya tambang dolar tidak melihat sebagai sebuah ketidakadilan contohnya maksudnya ya kayak buruk laut gitu kami aktif sekali disitu itu gerakan solidaritas yang betul lintas agama tidak hanya orang Bali orang dari luar Bali juga ikut memberikan support pada gerakan itu dan apa namanya untuk melawan bagaimana mereka tidak tidak setuju dengan pengurukan laut 700 hektare gitu gila gak itu dan disini ya yang banyak bersolidaritas itu malah kaum mudanya dan kaum muda dan kaum agamanya agak kecil gitu terutama dari generasi tuanya tidak ada apa ya sedikit sekali yang memberikan fatwa untuk apa ini proyek tidak adil merusak lingkungan dan tidak ada manfaatnya untuk Bali gitu jarang memberikan begitu akhirnya anak muda yang banyak maju saya kira itu kemudian dengan taman baca juga terkait covid ini ada satu yang 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 boleh dibilang yang hilang dan ada satu yang datang gitu dalam konteks ritual di Bali terkait covid ya justru menarik sekali dengan adanya covid upacara jadi lebih sederhana jadi karena apa ada social distancing itu jadi juga itu impactnya ke biaya juga tidak terlalu tidak terlalu mahal tidak terlalu besar jadi ya tidak seperti biasanya biasanya kalau pacara di Bali kan benar-benar jor-joran entah ya entah apa namanya kadang-kadang untuk kepentingan pariwisata atau memang dibuat besar-besar begitu yang jauh lebih penting bagaimana agama ritual ini harus menekan kemiskinan gitu jangan terlalu jor-joran begitu kemudian di taman baca di satu sisi sebelum covid kita sudah sering melakukan kegiatan diskusi review buku disana tampak sekali bagaimana kebinekaan konsep pencerdasan karena dengan kegiatan di TBK Taman Baca Kesiman ini tempat kita bertemu beratap mukanya berbedaan kemudian ya solidaritas juga terutama dalam kaitan tentang ketidakadilan yang diciptakan oleh pariwisata dan disini sejak ada covid sekarang mulai apa namanya ya akan ada distancing kita gak bisa bertatap muka lagi jadi kita rindu suasana seperti itu kemudian ya yang bisa dilakukan kalau saya terus terang aja agama itu betul-betul saya tempatkan private ini yang saya suka dari saya dibesarkan di tradisi yang tidak begitu fanatik yang lebih penting adalah solidaritas kemanusiaan seperti covid ini sekarang kalau kita berbuat sesuatu ya langsung untuk perajin kita kita support kita berikan apapun agamanya latar belakangnya itu gak penting pokoknya kita let's do something together saya kira dari saya itu dulu ya mbak ya oke terima kasih teman-teman kita punya waktu 33 menit kalau kita musik 2 jam karena juga mengingat waktu pater yang di merauke yang 2 jam lebih cepat dari kita sudah duluan untuk ronde kedua ini mungkin masing-masing bisa sekitar 4 menit kalau memang tadi belum sempat bercerita mengenai responnya yang dilakukan bisa diceritakan secara singkat lalu kemudian silakan menceritakan juga imajinasi mengenai apa yang ditemukan sekarang yang mungkin bisa menjadi imajinasi untuk sesuatu yang diteruskan di masa datang saya mau balik lagi ke mbak Kalis silahkan mbak Kalis kita coba di 4 menit ya bapak ibu terima kasih silahkan kalau mau bahas soal imajinasi mungkin yang menarik itu beberapa hari lalu aku bergabung pesantren pesantren di Indonesia di Indonesia ini yang kalau terdaftar secara resmi itu jumlahnya 23 ribuan lebih jadi kayak lembaga pendidikan berbasis agama islam baik yang sangat tradisional terus tradisional semimodern sampai sekarang yang udah modern gitu dan itu itu beragam banget jadi ada yang santrinya di level puluhan ada yang ribuan jadi yang pesantren-pesantren tua itu kan santrinya besar sekali ya yang kadang-kadang apa ya satu kota kamar gitu tuh bisa isinya kayak puluhan santri kayak gitu makanya kemarin itu ada diskusi yang sangat serius ketika kita ngomongin new normal untuk apakah pesantren itu mau buka atau enggak gitu karena ternyata tantangannya tuh besar sekali gitu dari pesantrennya itu belum siap secara apa namanya kurikulum gitu ya enggak bisa membayangkan kurikulum kalau jarak jauh itu seperti apa gitu itu belum siap gitu terus kemudian dari orang tua santri juga itu ternyata juga apa ada banyak yang pengen mengembalikan santrinya cepat-cepat kayak gitu kemudian pesantren itu juga jadi subkultur yang mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitarnya gitu jadi ekonomi masyarakat di sekitar pesantren itu juga terdampak apalagi pesantren-pesantren yang besar seperti Lirboyo Sidogiri kayak gitu yang santrinya itu jumlahnya ribuan gitu ya secara ekonomi itu sangat terdampak gitu jadi jadi kemarin diskusinya sangat menarik gitu kemudian apalagi ada apa ya yang namanya dalam Islam itu ya mungkin di agama lain juga istilahnya ada kepercayaan kepercayaan kalau ilmu itu gak langsung ketemu gurunya itu kurang barokah gitu kemudian kan misalnya kayak hafalan Quran itu harus ngadep langsung gitu ke gurunya terus apa maknani kitab jadi kitab-kitab gundul itu kan gimana maksudnya kalau ke versi digital atau itu kan belum apa ya ada banyak yang itu sebetulnya persoalan yang harus ditutaskan kalau mau menghadapi tradisi-tradisi baru itu tapi saya pikir ini menarik dan di sisi lain itu kemarin pas bulan puasa itu kayak apa ya Kiai-Kiai NU yang sepuh itu saya kira kalau ngaji di Facebook itu sudah hampir semuanya jadi yang kemarin masih malu-malu gitu akhirnya itu sudah tampil semua di Facebook gitu dan itu sudah kemajuan sangat besar sekali itu untuk maksudnya Kiai-Kiai sepuh yang akhirnya ya walaupun misalnya kayak mas kemudian kan dunia digital ini kayak lintas lintas batas lintas bahasa segala macem sehingga kemudian ada koreksi-koreksi kan kalau Kiai-Kiai di daerah itu kan pasti bahasanya daerah ya Jawa Jawa Barat ngapa kayak gitu-gitu yang misalnya online pun itu gak semua orang bisa bisa menangkap maknanya kayak gitu sedangkan di sisi lain juga apa ya memang mereka itu secara nature Kiai-Kiai sepuh yang ada di daerah itu kan berbicara dengan bahasa masyarakatnya gitu jadi mereka itu kan advokat pendamping masyarakat yang sangat baik gitu karena mereka terbiasa berbicara dengan bahasa masyarakatnya seperti itu jadi kalau ditanya imajinasi menarik gitu ya membayangkan tradisi lembaga pendidikan Islam membayangkan tradisi peribadatan di masa depan gitu yang kemudian pasti banyak banget yang berubah yang mungkin sebagian akan bisa disiasati tapi sebagian juga masih penuh perdebatan gitu yang tapi saya kira gini baru kemarin malam gitu ya saya itu satu frame gitu sama banyak sekali guru-guru saya gitu misal Bu Yahusen Mbak Alisa Kefaki gitu-gitu yang biasanya harus nyawani satu-satu antar kota santri ngalap barokah nah semalam itu kayak kerasa saya berefleksi sendiri ini kerasa deket juga walaupun via Zoom kerasa deket juga kok pasti ada barokahnya juga jadi jadi merefleksikan sesuatu yang asing tapi juga indah gitu Mbak Mbak Kalis apakah diskusi ekologis akan mendapat lebih banyak tempat nanti dalam ceramah-ceramah KINU atau ulama-ulama NU I wish I wish buat yang muda-muda ya karena saya gak tahu kalau buat yang sepuh itu kayak yang masih itu misal kemarin menakar apakah ini ujian atau musibah gitu tapi tapi yang muda-muda ini banyak sih yang ya kita kan juga tahu mungkin ada kalau di NU ada FKN SDA dan macam-macam kayak gitu ya oke terima kasih Mbak Kalis kita ke Pak Rusdi silahkan Pak Rusdi ya terima kasih Mbak Ilan imajinasi ya memang kalau dari umat Buddha selama selama ini pertama-tama yang yang bisa kita lihat adalah penggunaan sosial media dan teknologi ini akan berlanjut kelihatannya dan itu satu hal yang yang luar biasa sih sebenarnya kayak karena kita bisa menjang yang bahkan selama sebelum COVID malah mungkin setahun sekali belum tentu Oke baik terima kasih masih setia ya impian atau pandangan ke depan atau apa ya boleh dibilang visi atau apa untuk agama ke depan itu saya kira peristiwa COVID ini lebih mengajak kita untuk kembali ke esensi agama itu sendiri yaitu sebagai jalan menuju keselamatan jadi agama bukan tujuan tetapi sebagai sarana jalan nah dan untuk menuju kepada keselamatan ini saya refleksikan dari sisi gereja katolik gitu lebih lebih melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan itu selama ini dalam peribadatan di gereja dan itu bingar-bingar dan lain sebagainya barangkali barangkali ini kemudian lebih kepada keheningan itu lebih hubungan pribadi dengan Tuhan itu lebih mengedepankan keheningan sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita ada dalam kontak secara langsung atau pribadi dengan Tuhan itu dengan gereja kami sementara mempersiapkan gereja untuk peribadatan di gereja dengan cara yang baruin dengan jarak yang agak satu-satu meter seperti itu orang itu menggambarkan bagaimana seseorang sebetulnya datang ke gereja itu bukan saja soal urusan bisa ketemu dengan orang-orang atau apa tapi lebih dengan Tuhan dan itu relasi dengan Tuhan ini sebetulnya sudah mulai terlatih saat tinggal di rumah ini kerja dari rumah dan lain sebagainya bahkan berdoa dari rumah itu dengan live streaming atau online seperti itu itu lebih mendekatkan juga dengan keluarga tetapi suasana rohani dalam keluarga itu semakin semakin nampak lalu yang berikut itu relasi dengan sesama dan juga dengan alam lebih kepada relasi ekologis jadi bukan bukan saja untuk apa boleh dibilang itu merusak atau juga dengan kerakusan lalu demi ekonomi akhirnya misalnya alam itu dirusak untuk keuntungan dan lain sebagainya relasi ekologis ini sebetulnya akan menyelamatkan banyak orang sebetulnya dan disini terutama masyarakat adat dan orang-orang kecil lebih lebih terselamatkan juga lewat relasi yang harmonis dengan ekologi dengan alam ciptaan seperti ini saya kira ini gambaran saya ke depan dan apabila ini terjadi maka penghargaan terhadap martawat manusia itu juga dengan sendirinya akan terbentuk di sana sehingga orang tidak dengan gampang melihat bahwa dia lebih daripada yang lain tetapi dalam relasi dengan Tuhan dan keheningan itu dia merasa mengalami suasana dirinya yang rendah atau sama sekali tidak berarti dihadapan Tuhan dan apalah artinya dia dihadapan sesama kalau sesamanya itu dia kemudian merendahkan martawat mereka jadi saya membayangkan ke depan itu lebih lebih seperti itu terima kasih Pak Ter tadi satu kunci dari Pak Ter adalah pertobatan ekologi saya rasa itu tidak hanya di Katolik kayaknya itu bisa bahkan yang tidak beragama pun bisa ikut bertobat secara ekologi sepertinya Pak Ter benar benar karena saya menggunakan istilah pertobatan ekologis ini juga dari Paus Franciscus melalui ensiklik Laudato Si yang ini tahun kelima dan itu untuk semua sebetulnya terima kasih terima kasih Pak Ter terima kasih kita kembali lagi kepada Pak Rusdi tadi sempat terpotong saya ini lancar selesai Pak Rusdi terima kasih iya maksudnya kalau secara pelaksanaan mungkin pembabaran dan lain-lain kepada umat ini justru yang kita bisa pelajari saya rasa juga semua komunitas-komunitas agama itu bahwa penggunaan media sosial ini bisa menjangkau banyak sekali dan juga secara jarak kita bisa menjangkau umat-umat yang di pedesaan yang di hutan dan juga secara waktu bisa lebih sering ketemu mungkin ada diskusi dan lain-lain Nami kalau kita bilang impian ke depan ini yang susah sih sebenarnya karena banyak juga umat yang bertanya-tanya kepada kadang-kadang kepada saya juga ini ke depannya sih gimana sih sebenarnya gitu bahkan ada yang yang udah kayak saya jadi peramal gitu bulan apa ya September Wokover November atau tahun depan atau bagaimana ya itu saya bilang ini kita gak bisa jawab gitu tapi justru saya ngerasa disini pentingnya agama dan disini forum-forum seperti ini itu menjadi sangat penting karena sebenarnya kasus COVID-19 ini mengagetkan semuanya semuanya tidak tidak siap karena justru mungkin kita sudah agak meninggalkan kehidupan keagamaan secara umum secara luas di masyarakat seperti yang dikatakan beli agung tadi juga orang udah free trade ini udah jor-joron lah hawa nafsu tentang kekayaan apalah segala macam gitu jadi nilai-nilai agama yang mengatakan bahwa yang mengajarkan kita untuk bisa saling menghargai saling membangun kebahagiaan bersama saling membangun keharmonisan itu itu enggak enggak keren lah gitu loh kira-kira di jaman jaman sekarang nah ini yang 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 rasanya ada sebuah peluang ada sebuah kesadaran baru yang sangat mungkin untuk bisa bisa muncul dan ini tokoh-tokoh agama yang saya rasa harus berperan jadi kalau kita sendiri sering bicara di kalangan umat adalah Buddha mengatakan kalau di lembut kita kan kalau kita mementingkan hubungan manusia kita hidup untuk membangun hubungan manusia yang harmonis itu pasti kita akan mendapatkan keselamatan termasuk kesehatan tapi kalau kita mementingkan pemuasan hawa nafsu dan mengorbankan hubungan manusia karena pemuasan hawa nafsu itu berbagai musibah itu akan muncul nah ini kan logikanya kalau kita berpikir logika kan dimana logikanya logika sekarang 1 tambah 1 sama dengan 2 ya mungkin kalau logika agama 1 tambah 1 kali 0 adalah 0 jadi 2 3 4 sama asas semuanya adalah 0 itu yang yang mungkin sekarang yang penting adalah kalau impian saya adalah optimisme Mbak Velen bagaimana justru kita sebagai peradaban manusia bisa punya optimisme akan masa depan ini yang penting dan itu terutama dari yang kita usahakan di di kalangan di umat kita adalah untuk tetap punya optimisme dimana kita mendapatkan optimisme itu ya kita ikuti ajaran-ajaran kita masing-masing ya di dalam misalnya ajaran Buddha adalah ya yuk kita kembali mementingkan hubungan manusia kalau kita ada hubungan manusia yang harmonis yang lain akan mengikuti kesehatan ekonomi dan lain-lain itu pasti akan mengikuti dan untuk itu yang harus kita tingkatkan adalah yang namanya kepercayaan ya hati kepercayaan apapun sampai dimanapun kita harus modal kita percaya udah gak bisa pakai logika lagi gitu tapi sejarah membuktikan adanya kepercayaan ini peradaban manusia itu berhasil mengatasi berbagai macam halangan dari bencana alam wabah penyakit yang jauh lebih lebih apa ya waktu itu lebih mematikan daripada covid itu pernah terjadi pada peradaban manusia dan akhirnya manusia bisa mengatasi itu semua karena memang adanya agama yang bertahan sampai masa sekarang ini challenge kita jadi kalau saya ke depan yang menjadi yang kita belajar dari sini adalah bagaimana mewariskan hati kepercayaan keagaman ini pada generasi penerus di tengah-tengah apa ya obsesi-obsesi mereka tentang ketenaran tentang kecantikan tentang kekerenan dan lain-lain bagaimana nilai-nilai agama yang tetap mementingkan hubungan manusia satu sama lain bisa saling menghargai siapapun dia kaya miskin mungkin apapun agamanya apapun partai politiknya nanti-nanti ini yang yang akan bisa membawa kita menjadi bangsa dan bangsa Indonesia yang jauh lebih baik setelah masa pandemi ini dan kita bisa yakin bahwa COVID ini akan teratasi kalau kita percaya gitu terima kasih Pak Rusdi saya bergerak ke Ibu Giyanti ya selamat malam silahkan ya imajinasi kita ya iya sebenarnya gini saya menangkap satu hal yang luar biasa nih kita yang malu kita kan udah usianya agak senior ya masih ada yang teman-teman kita juga senior nih gaptek kan tapi kita harus menyadari kita harus mengikuti kalau nggak kita ketinggalan nih gimana nih kabar teman-teman nah dengan grup WA jadi kita rajin tuh mengucapkan selamat pagi masih ada ya kan umur kita tidak tahu misalnya ada kena apa nah lewat WA terus nanyain kabar semua tuh ada-ada semangat ada saat itu dan terus satu lagi dengan teknologi yang ini senior nih mesti banyak belajar dari anak anak-anak yang ngerti teknologi tuh ngajarin mamanya buka Facebook dong aku mau ikut dong lihat kebaktian online dimana nah anak-anaknya ini banyak menolong jadi ada satu nilai positif jadi kemudian apa dia mama biasanya gini aja nih gak bisa tapi kan harus dengan kejadian ini menyadarkan kita tuh anak tuh harus lebih dekat lagi toleransi kita ke anak ke mana harus terus diperbaiki walaupun ya udah gede apa kita masih tetap harus memperkuat ikatan keluarga antara keluarga anak nah satu lagi teman-teman kita nih banyak apa ya yang kita harus lakukan ke depan nih banyak sekali perubahan kita misalnya dari yang meninggal tadinya kalau di orang Tiongkok kan bisa ada yang tiga hari seminggu eh seminggu sekarang berubah ketika dia wopat harus apa kremasi apa cepat sekali dengan petugasnya hanya tiga orang cepat akan dimaklumi semua akan kembali ke kita jadi yang dekat apapun apa yang penting kita mendoakan saja jadi hanya sebagian yang bisa ikut menjalankan ibadah tapi kita yakin dengan doa yang masing-masing kita sampaikan dari rumah itu akan sampai nah yang ini menyadarkan kita juga bahwa kalau kita ingin maju kalau kita ingin sukses kita harus bantu orang lain pun sukses jangan ingin berdiri sendiri kita misalnya satu nih kita jangan sampai saudara-saudara atau tetangga kita itu ada yang terlihat tidak makan istilahnya kita harus peduli memperbanyak peduli sesama kepada sesama kita harus mau tahu masa sih suatu karena pandemi ini tetangga kita sampai tidak makan misalnya nah itu kalau semua teman-teman kita bisa melihat lingkungannya siapa sih yang kurang apa sih yang saya bantu itu kita akan menolong kepada seluruh orang dimulai dari diri kita sendiri karyawan kita karyawan kita ada keluarganya apa sih yang kita bisa bantu setiap jaring ini bisa menumbuhkan satu ke satu orang satu orang akan membuat jaringan yang luar biasa sehingga dampak COVID-19 ini tidak akan menyengsarakan sampai orang tidak makan walaupun memang bantuan pemerintah ada yang penting bantuan itu bisa digunakan semaksimal mungkin tidak beli yang di luar itu kedepannya saya rasa harapan kita semua pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa eksis lagi bisa peduli lingkungan dan menghilangkan sikap sombong saya saya baca tulisan Pak Budi itu kesombongan tidak ada guna corona mengajarkan kita karena kesombongan tidak ada guna kita itu tidak tidak lebih dari segeri debu pokoknya menyadarkan kesombongan kembali kepada diri kita sendiri sombongan itu tidak ada gunanya siapapun ke depan semoga pandemi cepat berlalu terima kasih terima kasih Bu Gianti satu pertanyaan saja karena tadi Bu Gianti termasuk salah satu orang yang menginisiasi gerakan bersama dengan seluruh pengusaha Tionghoa di Kerawang apakah ada bayangan gerakan ini masih akan bisa berlangsung terus jadi mungkin pascap tanggap darurat corona untuk hal-hal yang lain untuk membangun Kerawang bersama-sama gimana betul karena kita berkrisip dimanapun kita berada kita matakin udah ya kita tetap matakin pusat kita dukung terus karena dia juga sudah bergerak luar biasa matakin pusat nah kita dimanapun kita tinggal kita harus berkontribusi apapun yang kita bisa lakukan karena satu kesadaran kita kita harus jadi satu motor penggerak dan harus menyadari bahwa kalau orang percaya kita untuk menjadi panitia kita harus benar-benar menyampaikan itu ke tempat yang sampai benar-benar sampai dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia dan satu manusia dan ke atas kepada Tuhan yang mengesah kita akan terus gerakan solidaritas untuk ini kita akan kegelankan terus ya oke terima kasih banyak Ibu Gianti kita ke Ibu Hilda silahkan Ibu Hilda apa yang menjadi imajinasi adalah bahwa hidup itu hidup manusia itu seperti sebuah mosaik yang dengan setiap coraknya sebenarnya seluruh dunia ya kemanusiaan itu akan bergerak menjadi satu satu gambar yang indah dari kemanusiaan itu sendiri melalui apa yang sedang terjadi dan melewati semua ini saya percaya bahwa ketika sekat-sekat itu menjadi terbuka orang bisa melihat satu dengan yang lain secara saya pikir seperti apa yang Tuhan mau ketika ia memilih kehidupan dan membela ketidakberdayaan ada cinta di situ saya ingat apa yang dikatakan oleh Dr. Martin Luther King Junior bahwa dia rindu suatu hari orang bisa bergandengan tangan apapun posisinya apapun kondisinya dan bersama-sama berkata bahwa ada impian bahwa kita ini we are free ada semacam kemerdekaan untuk melihat satu dengan lain seperti gambaran cermin di mana kita berjumpa dengan orang dan kita menemukan diri kita dan sebagai apa ya sebuah anugerah Tuhan yang dengan seluruh dinamika dan keperbagainya bisa memanifestasikan dirinya yang kedua saya pikir imajinasi saya bahwa di tengah-tengah apa yang kita coba lewati bersama orang menemukan rumah bukan sebagai bangunan lagi tetapi a home belajar dari kesulitan depresi kegagalan orang belajar untuk saling menoleh mau tidak mau tapi kemudian menemukan bentuknya yang sebenarnya dan ini kerja bersama secara spiritual secara apa yang disebut dengan belas kasih empati orang yang tua yang tidak bisa mengikuti kemajuan dengan memakai alat-alat seperti ini banyak bergantung dengan kesabaran yang mudah untuk berkata engkau juga berhak mendapatkan porsi-porsi bimbingan rohani porsi-porsi apa yang engkau ingin ikuti di tengah-tengah era yang bisa bisa saja meninggalkan satu dengan yang lain tetapi justru kita membangun itu di satu home yang menurut saya saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi bahwa sebuah pembalikan yang yang pasti PR-nya banyak tetapi itu menjadi sesuatu pemulihan yang diluar kekuatan manusia sendiri dan yang ketiga adalah tentu mimpi bersama bahwa tidak ada yang tercecer dan tidak ada yang merasa nyaman sendiri saya masih ingat apa yang dikatakan bahwa mengubah keputus asaan menjadi sukacita sebetulnya itu adalah esensi dari gerakan hidup dan sekecil apapun saya tidak pernah bisa merubah dunia tetapi apa yang bisa dilakukan adalah kalau tiba-tiba pemulihan nilai-nilai hidup itu terjadi menjadi sebuah kesadaran kita akan menemukan bahwa apa yang dimimpikan Tuhan bagi kehidupan itu tiba-tiba bergerak terus dan tidak terhambat oleh perubahan apapun juga terima kasih satu pertanyaan untuk Ibu Hilda apakah tadi soal karena kita bicara soal kesakralan gedung gereja yang kemudian sekarang dialih fungsikan menjadi sesuatu yang lebih banyak yang lebih relevan sebenarnya untuk masyarakat yang lebih luas jadi bukan hanya umat saja untuk berbakti saja apakah ini dimungkinkan untuk terjadi setelah tanggap COVID-19 ini Ibu ya itu kami jadi ada kami kan punya dua lantai lantai pertama itu yang biasanya kalau di atas sudah penuh dibadah dibawah dan disitu sebetulnya ya dianggap sebagai ruang kebaktian juga kita gak boleh makan dan sebagainya ketika ada media-media yang memfoto tentang Sabe yang bersarakan dan sebagainya memang terjadi ya prokontral dan di tengah-tengah itu tentu kita menjelaskan ruang itu kan anugerah juga untuk menjadi sarana untuk bagi menjadi berkat nah apakah ini ketika digunakan tentu sudah berpindah ke bagian belakang karena kita punya bagian belakang yang nantinya akan menjadi ruang-ruang pembinaan juga tapi disitu ditaruh jadi kita ini menjadi percontohan pertama jadi dari terminal pangan itu dan kesediaan untuk menerima itu kesediaan untuk terbuka untuk orang luar melakukan itu secara dogmatis ada yang berpikir kalau kita jangan-jangan seperti orang yang berjualan di serami baik alah ada sistem dagang dan sebagainya lalu kemudian kenapa ruang yang seperti itu bisa dijadikan tempat-tempat sayur dan sebagainya tapi kemudian melalui berbagai seri-seri pembinaan yang dimasukkan melalui WA dan sebagainya orang belajar memahami bahwa sedang terjadi sesuatu perubahan dan dia juga harus merubah sikapnya tentang makna sakral sakral itu bahwa tidak tergurung pada ruang tapi sebetulnya sakral itu bagaimana dia memalui sebuah kesadaran relasi dia dengan Tuhan oke terima kasih Ibu Hilda Kang Andri tadi belum sempat banyak bercerita soal karena banyak sekali teman-teman penghayat dan terutama yang berbasis masyarakat adat yang melakukan gerakan juga kemanjirian pangan jadi mungkin ada imajinasi soal itu juga Kang silahkan baik terima kasih rasanya tentu saya tadi dengan Mbak Kalis kami merasakan betul ada beberapa perbedaan yang cukup ini ya rasa kebersamaan untuk melihat baik itu misalkan dari sisi kami yang biasanya kami itu terkena stigmatisasi terhadap pemikiran-pemikiran yang wah kalau misalkan bakar kemenyan itu adalah sesuatu yang di apa maaf dimestikan dan sebagainya gitu ya tetapi dengan apa keterbukaan sekat yang seperti ini saya yakin ini akan memperkuat terhadap yang namanya ketegaran-ketegaran spiritual secara nusantara gitu ya saya betul-betul merasakan langkah indahnya tapi bukan artinya dengan covid ini kita menginginkan sesuatu tapi terus terang kami merasakan dampaknya itu kami merasakan dampaknya itu kemudian terkait dengan yang namanya kegiatan yang seperti halnya tadi memang kegiatan gertabumi kemudian sepertinya apa sedekah bumi ya itu kan memang kita mencoba untuk merevitalisasi dan intensifikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ini karena kita tahu kemarin juga ada informasi bahwa Thailand tidak akan lagi mengimpor beras segala macam gitu ya betul Vietnam segala macam jadi kami mencoba kepada misalkan masyarakat-masyarakat di lingkungan misalkan dari masyarakat adat itu mencoba untuk meningkatkan terkait dengan kedaulatan pangan nah dari masalah kedaulatan pangan itu kan memang ada sisi nilai-nilai budaya yang ada salah satu contohnya memang kalau di masyarakat adat itu itu dikenal dengan namanya itu tata cara mitameyang atau kalau bahasa Sunda itu adalah jadi sesuatu itu harus meninta izin terkait dengan kegiatan-kegiatan itu itu juga seperti nerta bumi sedekah bumi bukan kita memberikan kepada bumi sedekah tetapi kita memberikan rasa bersyukur bahwa bumi telah melimpakan kami menyadari memang konsep ini kalau secara akademis kita memahami bukan antroposentris karena hubungan antara kita dengan misalkan selain daripada manusia bahwa itu adalah sama makhluk hidup hidupnya sama antara kita dengan sesama makhluk jadi perlakuannya bukan untuk kepada kita sendiri tetapi bagaimana makhluk hidup juga seperti tumbuhan kemudian hewan itu kan punya hidupnya yang sama nah dengan bagaimana menjalankan hubungan-hubungan tadi biasanya kami dengan membuka bacaan-bacaan itu dalam kemasan budaya seperti sastra jendera hayu negra panggung itu yang kita lakukan mimpi kedepannya ya tadi saya pikir tidak ada lagi sekat diantara perbedaan karena mitrahnya bahwa manusia itu adalah sama keinginan ke depan cita-citanya kalau misalkan melihat yang namanya penghayat itu mungkin tidak ada masalah dan artinya tidak tidak sesuatu yang aneh gitu jadi jadi sama saya tidak peduli kamu seperti saya sangat setuju sekali dengan Pak Ruti maupun kamu misalkan kepercayaannya apa maupun kamu agamanya apa yang penting adalah kita bisa melakukan secara bersama untuk memberikan kesenangan secara bersama juga kan alangkah indahnya gitu apa yang tadi disebutkan oleh Hilda terkait dengan kebetulan kira-kira itu terima kasih terima kasih banyak Kang Andri terakhir pada Bli Agung tadi sebagian sudah ada imajinasinya tapi kalau ada yang kurang mungkin mau ditambahkan Bli boleh saya ngolit ya terima kasih mbak yang jelas dari tadi kita bicara semuanya yang terlupa yang saya bayangkan untuk nanti harus Anda masyarakat yang menekankan nilai keadilan karena problem kita ya betapapun kemajuan tanpa keadilan atau kesejahteraan tanpa keadilan itu akan jadi problem dan emoh kekerasan kita tahu kan barusan ya kasus nopel baswedan ya disiram sengaja kayak gitu banyak terjadi kekerasan terus terjadi yang saya imajinasi saya mungkin agak konservatif dalam kontrak ini seperti apa yang diinginkan oleh Pancasila masyarakat yang adil dan makmur untuk masyarakat dan lingkungan kemudian emoh kekerasan itu maha penting karena kita lihat kan sepanjang negara ini masih memakai model-model pembangunan yang dikuasai oleh rezim pasar bebas ini apa namanya akan banyak terjadi hal-hal yang tidak beres lah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut saya itu maha penting menempatkan keadilan dan juga terkait COVID ini yang paling menarik yang saya lihat di Bali dan juga di beberapa tempat munculnya anak-anak muda yang mulai menggandungi bertanya berkebun kemudian kuliner yang saya inginkan juga saatnya sekarang kita semoga ini terutama para pengambil kebijakan bisa menangkap aspirasi ini ini momen penting sekali untuk memberdayakan produk lokal biar kita tidak dibanyakan produk asing semua kita bukan anti asing tapi untuk produk produk lokal produk lokal kuliner kita dasyat-dasyat sekali saat ini kan bagusnya kita semua memberikan solidaritas semoga ini ke depan ini menjadi momen untuk memang ini karya anak bangsa yang bagus sekali terutama pengambil kebijakan dia harus bisa menangkap bagaimana seperti di Bali ya periwisata lihat lagi sangat lapar dengan tanah semua lahan sudah terkapling-kapling dan pantai semua sudah menjadi lahan pariwisata kalau sekarang melihat anak muda di Bali saya lihat kawan-kawan saya banyak sekali sudah mulai berkebun semoga ini bisa jangan segala sesuatu seolah-olah kita akan mati dengan tidak ada tourist di Bali dengan 4 bulan ini kita bisa buktikan tidak ada tourist masih survive masyarakat masih bisa buat kuliner yang bagus kualitinya enak-enak sekali mereka bisa buat jamu 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 itu loh lolos kalau balinya mpon-pon ini kan ini peluang emas dan para pengambil kebijakan harus menangkap ini diterjemahkan menjadi kebijakan stand untuk produk lokal dan dalam konteks Bali mungkin saya agak ekstrim bicara ya mengurangi ketergantungan ini saatnya kita berpikir tentang pariwisata jangan terlalu tergantung sekali mumpung melihat anak muda Bali ini saya lihat semangat sekali untuk kembali turun ke kebun ke sawah yang seperti itu terutama yang kena PHK juga banyak sekali dan mereka udah ada gengsi lagi ayo kembali berkebun tinggal tugas utamanya bukan umat sebetulnya lebih kepada pengambil kebijakan terutama ya harus dilakukan dan jangan ada kekerasan dan menempatkan komponen keadilan apa artinya sebuah yang kita bicarakan tanpa menempatkan keadilan sebagai sendiri utamanya kacau balau terima kasih terima kasih terima kasih Bli Agung teman-teman semua ini saya minta izin juga pada pembicara karena kita sudah lewat sedikit jadi menunggu hanya untuk menutup saja saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh pembicara kita malam ini dari mulai Mbak Kalismar Diasi dari Jaringan Nasional Gusturian Pak Rusdi Rukmarata dari MNSBDI Majelis Nasional Majelis Nichiren Sonshu Buddha Dharma Indonesia lalu Pater Amo dari Papua dari Merauke Ibu Giyanti dari Matakin Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Kerawang Ibu Hilda Pelawi dari Gereja Krisan Indonesia Kayu Putih GKI Kayu Putih di Jakarta Kang Andri Hernandi dari Majelis Majelis Seluhur Presidium Majelis Seluhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dan terakhir Beli Agung Alit mewakili dirinya sendiri tentunya dari Taman Baca Kesiman yang pokoknya kalau teman-teman ke Bali jangan lupa ke sana terima kasih banyak untuk waktunya terima kasih semua kami sangat senang sekali karena tanpa adanya forum ini mungkin sangat sulit untuk bertemu dan mendengarkan inspirasi-inspirasi dari para teman-teman sekalian yang saya rasa ini saya jadi pengen ngobrol sama teman-teman muda yang semakin berjarak dengan agama gitu tampaknya ketika mungkin agama atau kepercayaan yang memberikan relevansi seperti ini gitu mungkin ada pemikiran ulang juga mengenai soal posisi relasi dengan agama dan kepercayaannya nah minggu depan obrolan warga minggu depan itu akan bertemakan refleksi kritis sains dan teknologi ini satu hal yang sangat krusial terkait pandemi ini kita akan kembali di jam 4 sampai jam 6 tanggal 24 Juni lalu kita juga akan ada acara titik terang besok malam bersama Humanisia bertemakan kreativitas seniman di tengah pandemi itu jam 7 sampai jam setengah 8 malam ini saya cepat saja dan teman-teman bisa mengikuti program LepTanya Festival Kultur Ngompos tanggal 27 Juni jam 9.30 dan terakhir kalau mau mengontak Narsum kita lebih lanjut sebagian sudah taruh di sini untuk Ibu Hilda mungkin nanti bisa melihat saja di Google saja telepon GKI KW Putih ya Ibu jadi kalau ada perlu apa-apa bisa telepon ke sana silahkan dicatat kalau ada pertanyaan atau mungkin mau bergabung dengan gerakan-gerakan atau mau bekerja sama silahkan hubungi para pembicara kita dan yang terakhir untuk mengikuti rangkaian acara kami dari kekini Lab Tanya dan The Conversation berikut adalah alamat social media kami dan ya terima kasih terima kasih terima kasih kembali mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan bagi para pembicara kita bisa foto bersama Irma terima kasih karena ini kesempatan yang sangat langka kalau boleh kita foto bersama Irma Irma tolong di foto ya teman-teman yang mau ikut silahkan dinyalakan videonya kalau tidak juga tidak apa-apa nanti Irma akan kasih aba-abanya silahkan siap-siap ya satu dua dua tiga tiga sekali lagi satu dua tiga terima kasih banyak sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih kami mengusahakan agar setiap obrolan warga termasuk yang malam ini akan menjadi sebuah catatan karena ini adalah catatan penting gitu ya jadi kami lagi mengusahakan gimana caranya ini akan berbentuk tulisan yang nantinya bisa dilanjutkan dan disebarkan yang mudah-mudahan akan memantik diskusi-diskusi berikutnya mengenai isu-isu seperti ini jadi Mbak Kalis bisa ada bahan diskusi lagi ya Mbak oke ya terima kasih semua terima kasih